Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Narasumber kita untuk sesi satu hari ini, Ibu Grisna Anggadwita, sebagai Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Grisna? Ya, Mas, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ibu. Oke, oke. Gimana, Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Sudah semangat ya, Bu, buat menyampaikan materinya hari ini? Mudah-mudahan. Lalu selanjutnya ada moderator kita hari ini, Ibu Siska Novianti, selaku Kepala Prodi, Program Sudi, Magister Manajemen Telkom University. Ibu Siska, apa kabarnya, Bu? Sepertinya suara Ibu masih belum terdengar. Iya, Bu, belum terdengar sepertinya. Ibu Siska, nanti mau bisa diulang lagi ya. Lalu, sementara sambil menunggu Ibu Siska untuk... Ya, halo, Pak Farhan. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah bisa ya, Bu, ya? Ya, terima kasih, Pak Farhan, untuk pembukaannya. Puntan ini tiba-tiba sesuatu yang salah dengan internet. Ya, selamat pagi, Ibu Bapak semuanya. Selamat pagi, Ibu Grisna. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Sehat-sehat ya, Bu Grisna ya. Insya Allah, Bu. Mudah-mudahan sehat. Gak awal, Pak Bu. Suaranya fine-fine aja, Pak. Gak serak-serak. Gimana, Pak Farhan? Kita mulai atau gimana? Sebelum dimulai, lebih baik kita berdoa dulu aja ya, Bu. Sehingga nanti acaranya bisa berlangsung lancar sampai akhir hari nanti. Soalnya kita ada tiga sesi, Bu, hari ini. Agak panjang. Jadi kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Semoga nanti kita bisa diberikan kesehatan, diberikan semangat terus dalam menjalani, mengikuti acara Industrial Expert Week yang berlangsung sampai nanti hari Jumat. Lalu setelah ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, lalu diikuti dengan Mars Telekom University. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri tegak. Terima kasih. berdoa selesai. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tidakkan inovasi, umuran, dan prestasi Semua ini keumuran bangsa Masyarakat hanya bangsa sejata Laksanakan pemilikan dengan semangat pun nabi Ciptakan kehidupan gemilang Jarkom University, kebanggaan bertinggi Menyujikan karya, berperan bagi bangsa Menyujikan karya, berperan bagi dunia Jarkom University, sinerti bangun negeri Maju dalam hidup pengetahuan Satukan dekat besar, apa bukan langkah Bawa bangsa menuju garis depan Raih cipta rajin, asasin, sinerti bangun negeri Tidakkan inovasi, umuran, dan prestasi Semua ini keumuran bangsa Masyarakat hanya bangsa sejata Laksanakan pemilikan dengan semangat pun nabi Ciptakan kehidupan gemilang Jarkom University, kebanggaan bertinggi Maju dalam karya, berperan bagi bangsa Bagi Indonesia, bagi dunia Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya Jadi sebelum itu saya mau mengingatkan tata tertib dulu ya Bapak Ibu, mohon dinyalakan kameranya Juga namanya mohon diikuti sesuai format yang sudah diberikan Lalu menggunakan virtual background juga ya Bapak Ibu Lalu selanjutnya Saya mau mengenalkan moderator kita pada sesi satu hari ini Yaitu Bu Siska Kita pakai di lewat video ini ya Bapak Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Profil singkat dari Ibu Siska Sebagai moderator Ya Ibu, mungkin nanti setelah ini Acaranya saya serahkan kepada Ibu Untuk mengobrol-ngobrol bersama Narasumber Dan partisipan yang lain Saya mau izit Pamit undur diri Sampai jumpa di akhir acara nanti Saya bakal muncul lagi Sambil membawa link up send Yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Begitu saya serahkan kepada Ibu Ya terima kasih Pak Farhan ya Our MC of the day ya Alhamdulillah Ibu Bapak ini Perkenalkan Pak Farhan sebagai Anggota baru Sekre MM Yang nanti Ibu Bapak pasti akan Banyak berinteraksi dengan beliau Ya Ibu Bapak semuanya Syukur Alhamdulillah Kita bisa bertemu di pagi yang ceria ini ya Semoga Ibu Bapak senantiasa sehat Dan tetap bersemangat ya Mengikuti rangkaian Industrial Expert Week Di pagi hari ini Alhamdulillah Kita akan share mengenai publikasi ya Suatu syarat yang harus Ibu Bapak tempuh Sebagai mahasiswa S2 Jadi syarat publikasi itu Tidak hanya untuk mahasiswa MM Tapi kebijakan pemerintah Bagi lulusan master Apapun program studinya Sebelum lulus itu harus melakukan publikasi Di jurnal internasional Dan kebijakan dari fakultas Jika Ibu Bapak mampu Untuk publikasi di jurnal internasional Plus terindeks Kopus Itu Ibu Bapak tentu saja Bisa lulus tanpa proses sidang Jadi setelah proposal Kemudian ternyata berhasil Publikasi di jurnal internasional Terindeks Kopus Maka Ibu Bapak tidak perlu Menyelesaikan tulisan tesisnya ya Tulisan buku tesisnya Tapi kan penelitiannya harus selesai dulu Untuk bisa ada artikel Kemudian tidak perlu sidang Dan otomatis nanti Ibu Bapak Bisa mendapatkan nilai A Nah untuk Ibu Bapak Semua bisa melalui proses itu Itu tidak mudah ya Terus terang saya juga Skopusnya tidak banyak gitu ya Kalau dibandingkan dengan Ibu Krishna yang wow ini ya Nah Ibu Krishna ini Beliau adalah ambasadornya Emerald Beran ambasadornya Emerald Emerald itu adalah suatu publisher Yang jurnal-jurnalnya terindeks Kopus Beliau sudah banyak mempublikasikan Artikel-artikel Nah di pagi ini mudah-mudahan Ibu Bapak Bisa menyerap ilmu dari Ibu Krishna Sehingga requirement untuk lulus Dengan publikasi Baik itu di jurnal internasional Maupun di jurnal internasional Terindeks Kopus Itu bisa dicapai oleh Ibu Bapak Silahkan digali hari ini ya Tricks dan tricksnya bagaimana Jurnal apa yang bisa dipilih Dimanfaatkan ya kehadiran Ibu Krishna di pagi ini Nah sebelum Ibu Krishna mulai Ada baiknya kita Lihat experience dan expertise dari Ibu Krishna ya Ada videonya ya Pak Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Begitu profil pemiksa kita pagi ini Alhamdulillah Ibu Krishna di tengah kesibukannya Sebagai mahasiswa S3 Dokteral di UGM Ibu Krishna masih sempat untuk Share di Prodi S2MM Halo Ibu Krishna Apa kabar Ibu Krishna? Baik Ibu Alhamdulillah Ini kecapekan dokteral ya Jadi sampai hilang suara Ketularan anak Bu Kebetulan anak lagi bapil jadi ketularan Ini lokasi di posisi dimana Bu? Di Bandung atau di Jogja sekarang Bu? Saya lagi di Bandung Bu Oh Alhamdulillah Ya ya lagi di Bandung ya Kapan ke Jogja lagi Bu? Jumat ini insya Allah Wah weekend justru ke Jogja ya Ya baik Bu Krishna Tanpa panjang lebar lagi Mangga silahkan Bu Krishna Saya izin ini ya Bu ya Share PowerPointnya ya Ya sudah terlihat Bu Sudah terlihat ya Oke Baik Saya mulai mungkin ya Bu Oke Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Siska Mengundang saya untuk bisa sharing Di acara Industrial Expert Weeks Kemudian selamat pagi Rekan-rekan mahasiswa ya Hampir semuanya mahasiswa S2 kan ya Selamat pagi Senang bisa share dengan rekan-rekan semuanya Saya perkenalkan saya dengan Grisna Ngedwita Saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk pro di MBTI Manajemen Bisnis dan Komunikasi dan Informatika Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk mungkin sedikit share pengalaman saya Karena memang saya memulai Menyukai publikasi itu ketika saya berada di bangku kuliah S2 waktu itu Jadi saya mulai menulis itu ketika S2 Justru memang saya merasa menemukan hal yang menarik gitu ya Menyenangkan dari menulis kemudian mempublikasikannya itu ketika S2 Jadi mungkin teman-teman yang memang mempunyai hal ketertarikan yang sama dengan saya Mungkin bisa dimulai dari bangku kuliah saat ini ya Saat S2 Karena memang ketika S1 Sebenarnya S1 juga bisa berpotensi ya Cuma entah kenapa saya menemukan ketertarikan menulis itu ketika S2 Oke baik Jadi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Yang pertama mungkin kita akan perkenalan dulu ya Dengan reputable jurnal itu apa sih gitu ya Mungkin ada di antara rekan-rekan di sini yang bingung Kenapa sih kita harus terbit di jurnal yang bagus gitu ya Kenapa harus mempublikasikan artikel Kenapa banyak lagi ya pertanyaan lainnya Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran gitu ya Apa sih jurnal itu gitu ya Kenapa harus di skopus Kenapa harus di was Nah kemudian untuk poin yang kedua Saya akan coba memberikan sedikit gambaran Gimana cara mulainya gitu ya Kemudian yang ketiga Bagaimana cara memilih jurnalnya Dan yang keempat itu common mistake Kesalahan yang biasanya Kesalahan umum yang biasanya sering terjadi Ketika kita melakukan penulisan Oke Yang pertama ini ya Nah memang kalau di Indonesia Yang paling dikenal adalah dua ya Untuk di kalangan akademisi Yang pertama adalah skopus Skopus ini Kita mungkin bertanya-tanya Skopus itu apa sih Was itu apa sih Sebenarnya skopus itu database ya Jadi isinya adalah kumpulan jurnal Dan memang di skopus itu ada Seperti apa ya Penilaian yang kita sebut sebagai impact factor Begitu pula di was Namun indikator pengukurannya itu berbeda Ya untuk skopus dan was ini memang sangat Ini ya Apa persaingannya sangat ketat Karena bisa jadi Jurnal yang ada di skopus Belum tentu ada di was dan sebaliknya Nah memang di Indonesia Khususnya untuk dikti ya Kita menggunakan dua database ini Sebagai indikator Artikel jurnal dinyatakan bagus atau tidak Ya Nah ini akan berbeda dengan negara lain Karena di beberapa negara lain itu Tidak menggunakan skopus atau was Ada mungkin di Australia Menggunakan ABC jurnal Kemudian mungkin di Eropa Ada lagi yang berbeda Tapi karena kita memang di Indonesia Jadi kita memang harus fokus Untuk skopus dan was ini Gitu ya Jadi skopus dan was ini Untuk bisa terbit di jurnal Yang terindeks skopus itu Sebenarnya gampang-gampang Susah ya Tergantung kita Tahu Kita harus bisa memahami Si jurnalnya seperti apa Gitu ya Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut Yang pasti Sekarang yang kita pahami Kita mungkin akan fokus Kepada dua ini Skopus dan was Nah kalau kita lihat Memang Indonesia Indonesia menurut saya Sekarang sudah mulai Ada kemajuan yang cukup signifikan Ini saya lihat di Skimago Update terbaru Sampai tahun 2021 ya Indonesia sudah masuk Ke peringkat 40 Sebelumnya saya lihat Masih di atas ratusan gitu ya Sekarang sudah masuk Ke peringkat 40 Artinya memang Atmosfer penelitian di kita Sudah cukup bagus gitu ya Meskipun memang Di antara negara-negara Yang lain Negara-negara ASEAN Khususnya Indonesia Masih cukup tinggal Bagi yang paling deket lah Malaysia ya Malaysia itu Sudah cukup Banyak banget ya Tahu saya sudah Peringkatnya di atas 20-30an ya Karena memang Malaysia itu banyak sekali Jurnal yang terindeks Skopus Dibandingkan di Indonesia Di Indonesia Jurnal yang terindeks Skopus itu masih Tidak begitu Banyak Tapi tidak Sebegitu banyak di Malaysia Atau di negara lainnya ya Nah mungkin ini Tapi Sekarang Trendnya bagus Saya lihat Trendnya bagus Atmosfernya sudah mulai Mengarah kepada Apa ya Banyak Universitas yang mendorong Dosen-dosennya Untuk melakukan penelitian Apalagi di Telkom University ya Saya merasakan sendiri Atmosfernya cukup Kondusif ya Untuk bisa Melakukan penelitian Oke Kemudian nah Ini Ini di Skopus Saya ambil Untuk peringkat Indonesia Untuk Telkom University Itu peringkat ke-19 Itu Luar biasa ya Menurut saya ini Bagus Bagus banget ya Untuk Untuk sebuah Universitas swasta Yang relatif baru Urutan ke-19 Nah Walaupun mungkin Kalau dibandingkan dengan Universitas Negeri lainnya Pasti kalah ya Karena mereka juga sudah Lebih dahulu ya Tapi artinya kita punya Peluang untuk bisa Meningkatkan Penelitian Penelitian-penelitian kita Untuk bisa dipublikasikan Di artikel yang Terindeks Skopus Nah Kalau kita lihat Di sini untuk Telkom University Paling banyak itu Terbitnya itu Untuk bidang Computer Science Gitu ya Untuk bisnis dan manajemen Itu masih Masih relatif Sedikit Gitu ya Sekitar 4, Ini ya 4,4% Nah Untuk kita sekarang kan Ada di bidang Bisnis manajemen Dan accounting ya Social Science Juga masuk Kalau di kita Jadi Ya Mungkin dengan Adanya perseratan ini Apalagi sekarang Kalau menurut saya Menarik sekali ya Menulis artikel Kemudian Lulus tanpa sidang Itu Challenging Gitu ya Tapi Kalaupun saya Karena sekarang Saya sedang studi Gitu ya Di tempat saya itu Belum ada Yang program Masih Programnya Masih Campuran Gitu ya Padahal Kalau misalkan Berfokus ke riset Ini menarik banget ya Karena kan Kalau misalkan Tradisional itu kan Harus menulis Panjang banget ya Sampai Ratusan Gitu ya Halaman gitu ya Kalau misalkan Artikel kan Kita cukup Hanya Berapa Halaman Karena ada beberapa Jurnal kan yang Mencaratkan Hanya berapa Halaman gitu ya 20 halaman gitu Jadi Mungkin ini kesempatan Untuk rekan-rekan semuanya ya Bisa mempublikasikan artikelnya Dan memang Suatu kebanggaan gitu Ketika Hasil penelitian kita Bisa Terbit di jurnal yang bagus Gitu ya Itu jadi Kembanggaan kita Gitu ya Oke Kemudian ini Saya ingin mengenalkan sedikit Istilah-istilah dalam jurnal Karena memang Masih Kadang suka bingung gitu ya Ini saya ambil Salah satu contoh jurnal Ini jurnal yang ada di EMRAG Namanya Journal Enterprising Communities People And Place In The Global Economy Nah ini jurnal Nah yang disebut dengan jurnal adalah Isinya itu Kumpulan artikel Jadi mungkin rekan-rekan harus Karena sampai sekarang Banyak sekali yang Kadang Salah mengartikan Artikel Artikel itu sama dengan paper Jadi artikel Dan jurnal Itu Suatu hal yang berbeda Jadi kalau misalkan memang Sudah baca Berapa Paper Sudah baca Berapa jurnal Artinya Berarti Anda Sudah membaca Kumpulan artikel Dalam jurnal Jadi kalau misalkan Anda hanya baca Satu Artikel dalam jurnal Tersebut Mungkin sebaiknya Sebutnya artikel aja Atau paper Saya sudah membaca Artikel X Di jurnal ini Karena Kadang saya suka Suka tergelitik Ketika ada Ada mahasiswa yang bilang Bu saya sudah baca Jurnal X Asumsinya adalah Si mahasiswa tersebut Sudah membaca Semua artikel Dalam jurnal tersebut Jadi mungkin Untuk sekarang Biasakan Karena saya yakin Paling si mahasiswa tersebut Baca hanya satu artikel Dua artikel Jadi mungkin Biasakan saja Sebutnya Artikel atau paper Kemudian disini Ada Ini nama Publishernya Emerald Publishing Limited Dan ini ada Open Access Nah Kalau di jurnal Ada istilah Open Access Ada istilah Cost Access Ini yang harus Dipahami Karena Tidak semua jurnal Menyediakan Layanan Open Access Open Access itu Artinya adalah Artikel kita Bisa diakses Dengan bebas Oleh semua orang Jadi ketika Misalkan Anda Ketika submit ke jurnal Memilih Karena nanti Biasanya ketika submit itu Ada pilihan ya Open atau close Kalau misalkan Open itu Berarti memang Ada fee-nya ya Artinya Ketika artikel kita Selesai di review Kemudian accepted Itu kita harus Membayar sejumlah fee Untuk DMerald sendiri Kurang lebih sekitar Kalau dirupiahkan Sekitar 40-50 juta Jadi Open Access itu Bisa diakses Dengan mudah Oleh setiap orang Nah sementara Kalau close access Artikel kita Tidak bisa Diakses Dengan mudah Oleh setiap orang Hanya beberapa Institusi Atau orang Yang berlangganan Jurnal tersebut Karena kan memang Apapun itu Ini kan bisnis ya Jurnal juga kan bisnis Mereka butuh Penghasilan Jadi Ini salah satu Cara mereka Untuk mendapatkan Penghasilan Dengan layanan ini Open access Atau close access Nah ini Kemudian ada Editornya Ini editornya Di sini Ini juga ya Nanti ada Di tips and tricknya Kenapa kita harus Memahami editor Kenapa kita harus Tahu editornya siapa Ini istilah-istilah Dalam jurnal Kemudian Oke Mari kita ke Poin selanjutnya Yaitu bagaimana Cara Memulainya Kita pahami dulu Apa sih research Research ini adalah Proses sistematis Mengumpulkan Dan menganalisis Informasi Atau data Untuk meningkatkan Pemahaman kita Tentang fenomena Yang menjadi perhatian Atau minat kita Nah Cari fenomena Itu memang Agak Tricky ya Tapi sebenarnya Untuk saat ini Untuk saat ininya Di saat Covid Post-Covid Itu Itu banyak banget Hal yang baru Kadang Hal-hal simpel aja Dulu kita tidak pernah Terpikirkan Untuk Untuk Ke bisnis Untuk berbisnis Masker Sekarang Sudah timbul Bisnis masker Dan sebagai Jadi sekarang Fenomena saya lihat Relatif Lebih mudah Dicari Karena memang Sekarang banyak banget Hal-hal Unik di sekitar kita Kemudian Di sini Sekarang Dan Bogi Juga bilang The process of Finding solutions To a problem After a Study And analysis Of the Situational factors Nah Jadi intinya Riset ilmiah ini Dilakukan dengan Langkah-langkah Yang logis Menggunakan Metode yang Rigor Kemudian Dalam Mengidentifikasi Masalah Mengumpulkan Data Menganalisis Data Dan menarik Kesimpulan Secara valid Kemudian di sini Ini kenapa sih Kita harus Menulis Memang idealnya Rating itu Skill yang sangat Diperlukan Untuk peneliti Karena memang Kalau sebagai seorang peneliti Selain menelitinya sendiri Memang ada kewajiban Untuk menuliskannya Untuk Untuk mendiseminisai Desimansikan Susah banget ya Bu Diseminasi Jadi Kita Kita Menyebarkan Apa yang sudah Kita lakukan Penelitian yang sudah Kita lakukan Apa yang Kita sebarkan Ke orang yang Salah satunya Dengan cara menulis Atau Mempresentasikannya Lewat conference Jadi Itu mungkin Idealnya Nah ini Saya tuliskan Untuk ini adalah Persaratannya Sekarang sudah jadi Persaratan untuk Graduation requirement Karena mungkin Tidak hanya Mahasiswa S2 Mahasiswa S1 Yang ingin Kumlot juga harus Mempublikasikan Karya ilmiahnya Kemudian Ada bonus dan reward Untuk akademisi Untuk dosen Biasanya memang Ada bonus dan reward Untuk stimulus Agar bisa Mempublikasikan Artikelnya Kemudian untuk Promosi Karena memang Untuk promosi Untuk dosen itu Publikasi menjadi Salah satu Persaratan Jadi Ini kenapa Kita harus menulis Karena sekarang Saya memposisikan Diri saya sebagai Mahasiswa Jadi memang Syaratnya adalah Sebagai syarat lulus Penulisan artikel Dilakukan untuk Syarat lulus Ini mungkin Beberapa hambatan Yang memang Sampai sekarang Saya masih mengalami Tapi Untuk English language Menurut saya Sekarang sudah Bukan hambatan Karena sekarang Sudah banyak banget Translator Kemudian Google Translate Saya rasa Sekarang sudah cukup baik Sudah jauh lebih baik Dibandingkan dulu Kalau dulu itu Memang harus double check Ketika melakukan Ketika menggunakan Google Translate Tapi sekarang Sudah sangat baik Kemudian mungkin Software lainnya Yang dibutuhkan Ketika penulisan Adalah Plagiarism Itu harus punya Identicate Atau turn it in Itu Sekarang Tidak mesti harus Mengandalkan dari Institusi Di Sophie juga Banyak banget Yang jualannya Bisa turn it in Identicate Itu Sophie Banyak banget Jadi itu Kalau menurut saya Untuk seorang akademisi Itu harus punya Kemudian Grammarly Itu juga harus punya Kalau misalkan memang Tidak ingin mengeluarkan Uang banyak Karena memang Kita bisa aja Translate sendiri Kemudian Kita minta Tolong ke Expert Untuk di Proofread Itu tidak apa-apa Tapi kalau saya Selama ini Saya menggunakan Grammarly Baru ketika ada Komen yang kurang baik Saya baru ke Expert Itu ya Kalau English language Menurut saya Sekarang sudah Sudah Bukan Ini Apa namanya Bukan tantangan Tapi Tidak semua Translator Misalkan Anda Menggunakan layanan Translator Itu Apa ya Bahasanya Suka beda Karena saya pernah Mencoba Salah satu Translator Padahal ini Dari salah satu Lembaga pendidikan Bahasa Inggris Tapi Menurut saya Bahasanya beda Jadi memang Ketika menulis Artikel Kita harus Pastikan dulu Bahwa si Translatornya Memahami Bidang kita Karena Apa ya Penyampaian Gaya bahasanya Beda Kalau saya sih Mungkin sebaiknya Kita translate Sendiri aja dulu Baru setelah itu Kalau misalkan Membutuhkan Proofreader Kita gunakan Proofreader Nah kemudian Yang kedua Not confidence Ini juga banyak Kayaknya Untuk Jangankan Mahasiswa Kadang dosen juga Tidak Tidak Ini Sudah Bagus Tidak ya Sudah Publisable Sudah layak Untuk dipublikasikan Enggak ya Nah itu Kadang jadi Hambatan juga Kemudian Tidak ada Hambatan untuk Publish Nah kalau sekarang Kan Mahasiswa S2 Tadi sudah disebutkan Ada 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 Tuntutan Untuk bisa Mempublikasikan Artikelnya Kemudian disini Ada lack of Encouragement and support Sudah ada Dukungannya Jadi menurut saya Sudah bukan masalah lagi Nah Yang kelima ini Ada Takut Di reject Saya lihat Memang ada beberapa Ada beberapa Rekan saya Yang ketika di reject Itu langsung Down Jadi takut mencoba Kalau saya sih Bukan tipe yang seperti itu Jadi ketika saya di reject Saya akan terus Submit Karena ketika di reject Itu Bisa jadi Saya sudah dapat Di reject itu kan Ada beberapa ini Ada beberapa Ada yang ketika kita Submit Artikelnya langsung di reject Ada yang ketika Submit Artikelnya Masuk ke proses review Kemudian kita mendapatkan Feedbacknya Walaupun ujungnya di reject Nah Yang Yang lebih baik itu Memang yang kedua Kadang saya beruntung Karena artikel saya Sempat di review Jadi saya bisa Memperbaiki artikel saya Dari hasil reject tadi Kadang Memang Ada beberapa Reviewer Yang memang bahasanya Agak menyakitkan Itu Rekan saya Cerita Dan itu menyakitkan Kok Kayaknya saya sudah Capek-capek Neliti Si ini reviewer Tahu apa Seenaknya tiba-tiba Bikin komentar Yang tidak bagus Kalau saya sih Abaikan saja Karena Tiap orang kan Punya perspektif Yang berbeda Sudah Kita lakukan saja Apa yang menurut kita Benar Kalau misalkan Selama jadi mahasiswa itu Enaknya ada Dosen pembimbing Ada dosen yang Mengarahkan Jadi Tidak usah takut Untuk Mendapatkan Komen-komen yang kurang Kemudian Lack of research Writing training Nah ini juga ya Ini juga beda-beda Untuk setiap orang ya Karena Sejujurnya saya tidak pernah ikut Training-training Menulis gitu ya Saya mungkin lebih banyak ikut Ketika ada Apa namanya Pelaksanaan di kampus Atau apa gitu ya Saya lihat sekarang Banyak sekali Lembaga-lembaga Yang mengadakan training Untuk penulisan Itu baik saja gitu Karena memang ada beberapa juga yang Saya lihat ada beberapa yang Bisa Akhirnya tembus Ketika sudah mengikuti Beberapa training Gitu ya Jadi ya Ilmu-nya dimana aja ya Jadi boleh aja Mau ikut training Mau enggak Boleh gitu ya Karena kan Tujuannya adalah Kita dapetin Insight-nya ya Dari si penulis tersebut Tapi Saya bukannya Ini ya Artinya saya bukannya Sombong gitu ya Tapi tolong perhatikan Background-nya Dari si narasumber Karena sekarang Sekarang Banyak banget Betebarannya Kalau kita lihat IG Coba Instagram Saya agak gemes sebenarnya ya Lihat IG Saya sering lihat IG Beberapa Orang menawarkan Untuk pendampingan Penulisan gitu ya Pendampingan penulisan Dengan membayar Sejumlah biaya Dan itu banyak banget Followernya Saya enggak ngerti deh Banyak banget Followernya Tapi saya lihat Background Si mentornya ini Hanya terbit Baru menerbitkan Satu atau dua Saya enggak ngerti Tapi itu banyak banget Yang ikut Itu mungkin harus Kemarin saya coba Iseng ya WA Saya mau terbit Di jurnal Q3 Saya WA Sama teman saya WA Karena kita penasaran Saya harus membayar Uang sekitar 18 juta sekian Kalau enggak salah 18 juta sekian Dengan Apa namanya Katanya sih jaminan Cuma ketika saya tanya Jurnalnya apa Tidak menyebutkan jurnalnya Nah ini juga Harus hati-hati Karena Ikut workshop Juga harus hati-hati Lihat background Background dari si Apa namanya Narasumbernya Kalau misalkan baru Satu dua Inilah Maksudnya Pengalamannya masih Belum begitu banyak Jadi Tolong Perhatikan Apalagi yang tadi saya sebutkan Sekarang banyak banget Coba Kalau misalkan rekan-rekan Cek di IG Di Facebook Banyak sekali Lembaga yang menawarkan Kemudahan Untuk bisa terbit Di jurnal Karena memang Lahannya ada Ini sudah Kalau di Indonesia Ini bisnis Bisa jadi uang yang Sangat besar Apalagi sekarang Untuk S1 S2 Itu kan jadi Suatu tuntutan Untuk mempublikasikan Ini tidak salah Cuma Mungkin kita Sebagai akademisi Itu harus hati-hati Untuk bisa Mencari orang Yang bisa Membimbing kita Itu ya Warningnya Kemudian yang terakhir Lacking idea Ini mungkin terkait dengan Cari Apa ya Topik penelitian Kemudian ini How to prepare articles For publication Ini ya Ini mungkin sering banget Di internet juga banyak Yang pertama Presentation Nah Untuk presentation Ini Terkait dengan Konten Urutan ya Urutan Jadi cek Ketika kita sudah Punya jurnal Yang akan dituju Yang pertama Dilakukan adalah Cek template-nya Nah Ini ya Mungkin Saya cerita Pengalaman Dulu Sekitar tahun berapa 2015-2016 Banyak banget Mahasiswa S2 S3 Yang kesulitan Padahal template Itu kan sudah ada Di jurnal Saya juga suka Bingung ya Template itu Sudah ada di jurnal Tapi kadang mereka Kesulitan untuk Menyesuaikan Jadi akhirnya Mereka mencari Jasa Untuk menyesuaikan template Lumayan loh Bayar jasa itu Sekitar 500 ribuan Hanya untuk Menyesuaikan template Padahal kan itu Mudah banget Jadi rekan-rekan Jangan sampai Apa ya Males ya Jadi buka aja Websitenya Di situ pasti akan ada Template jurnalnya Seperti apa Itu Ada loh Jasa yang menawarkan Seperti itu Menyesuaikan penulisan Template jurnal Padahal kan cuma Template itu kan Di bagian abstrak Apa gitu ya Intro Apa gitu Memang yang paling Wasting time-nya adalah Biasanya penulisan Daftar pustaka Karena daftar pustaka itu kan Beda-beda ya Templatenya ada yang Menggunakan apa style Ada yang menggunakan Chicago Ada beberapa ya Stylenya daftar pustaka Dan itu Menurut saya memang Wasting time banget gitu ya Tapi Apa ya Ini ya Kalau kita tahu Templatenya Kita juga jadi tahu Gaya penulisannya Jadi Untuk Presentation Coba perhatikan Nanti templatenya Penulisannya seperti apa Itu harus diperhatikan Kemudian Understand your Target market Ini terkait dengan Jurnal yang dituju Ini kira-kira Pembacanya Siapa gitu ya Kalau misalkan Jurnal business management Kita sudah bisa memperkirakan ya Pasti ini target marketnya Ya Praktisi Akademisi yang di bidang itu Jadi ini Ini harus paham dulu Target marketnya Siapa pembacanya Kemudian Be ethical Ini nanti Saya juga bahas Mengenai be ethical Lebih lanjut Berikutnya Kemudian Learn from the review Ini yang tadi saya bilang Kalau misalkan Di reject Kemudian dapat hasil review Ini nilai tambah Sebagai buat artikel kita Jadi kita bisa memperbaiki Artikel kita Kemudian kita bisa menambah Insight di artikel kita Nah Ini kolaborasi Ini terkait dengan kolaborasi Nah kalau saya memang Dari dulu Terbiasa berkolaborasi ya Saya Dari tahun 2013 Sampai sekarang Menulis sendiri itu Hanya sekitar dua artikel Selebihnya itu bersama Entah itu dengan dosen Entah itu dengan rekan gitu ya Jadi Hanya dua artikel Yang saya menulis Benar-benar sendiri Gitu Karena kalau misalkan Kolaborasi itu Entah kenapa Banyak sekali insight Yang saya dapat gitu ya Jadi si artikel itu Banyak masukannya Dan Yang namanya kontribusi Itu banyak ya Ininya ya Apa Bisa kontribusi Dari Aduh Saya emang gak bisa Ini ya Kalau saya ya Saya pribadi Aduh Saya emang Ini deh Saya kontribusi Bayar ini aja gitu ya Bayar untuk submission Itu buat saya Masih kontribusi gitu ya Jadi tergantung nanti Rekan-rekan Pokoknya Yang penting Si autor itu Harus berkontribusi aja Jangan sampai Udah mana gak bayar Gak ngapa-ngapain Mau dimasukkan Jadi penulis lagi gitu ya Jadi Nanti Memang harus ada Ketika misalkan Oh saya dengan dosen Saya yakin dosen juga Pasti akan berkontribusi Kontribusinya dengan cara apa Dengan cara membaca Mereview artikelnya Karena Itu yang saya lakukan juga Saat ini ya Kadang yang memang Sebagian besar Saya melakukan Tapi Saya butuh review Jadi Saya memberikan artikel saya Ke dosen Nanti dosen yang akan Mereview Nah itu juga sudah Bentuk kontribusi yang besar Gitu ya Kalau buat saya Kemudian ini Check and check again Ini terkait dengan Ya tadi Perhatikan template Kemudian Check tipo-tipo Karena kadang Tipo-tipo itu Bisa jadi Bisa membuat artikel Kita di reject gitu ya Check grammar-nya Check Apa Baca Gini Kalau saya biasanya Ketika saya sudah Membuat tulisan Saya akan memintarkan Saya Entah siapa gitu ya Yang beda Bidangnya gitu ya Untuk membaca Artikel saya At least Mereka paham Apa yang ingin Saya sampaikan Karena kadang Bisa jadi Yang tadi terkait dengan Understand your target market Yang baca itu Bukan orang di bidang kita Gitu Jadi Pastikan Mungkin minta tolong Di proofread Ke temen gitu Ini Paham gak gitu Yang saya tuliskan Paham gak sih Jadi itu mungkin Check and check again Kemudian Attention to detail Ini juga ya Perhatikan detail-detailnya Untuk artikel yang kita tulis Kemudian ini Take your time Ini Tadi ya Memang kalau misalkan Menulis artikelnya Kadang Kita harus Benar-benar Meluangkan Waktu kita Yang banyak Karena Ketika kita Udah mana penelitiannya Lama Gitu ya Tapi Kemudian ketika Submit juga Butuh waktu lama Untuk bisa Diterima Atau tidaknya Gitu ya Jadi Itu ya Kita harus Benar-benar Mengalokasikan Waktu dengan Cukup banyak Gitu Kalau ingin Memplikasikan Artikel kita Kemudian Ini Info peer peers Tadi sudah saya sebutkan ya Minta tolong ke teman Untuk bisa Nge-proof read Artikelnya Membaca artikel Yang sudah kita buat Kemudian ini Originality Nah Kalau ini mah Semua artikel Semua journal Pasti akan menanyakan Originality-nya Ini Artikelnya Benar-benar dibuat oleh Anda sendiri Atau Hasil plagiarism Atau apa Jadi originality Itu harus Kemudian ini Saatnya kita Untuk Bisa menyebarkan Tulisan kita Nah Ini untuk yang Secara umum Apa Urutan artikel Urutan artikel Secara umum Biasanya journal Seperti ini Ada introduction-nya Ada abstract Yang pertama Diawali dengan abstract Ada abstract Kemudian ada introduction Background Kemudian ada Literature review Ada metodologi Ada findings Or result Or analysis Ada discussion Or sintesis Dan conclusion Nah Kalau misalkan Abstract itu Berbeda-beda ya Tiap journal Ada yang hanya 150 kata Ada yang 250 kata Ada yang 200 kata Untuk jumlah maksimalnya Jadi tergantung Journalnya masing-masing Nah Nah Kalau introduction Ini Mungkin juga Untuk intro Kadang ada Jurnal yang intro Dengan Literature review Itu digabung Seperti di Indonesia Di Indonesia itu Rata-rata Menurut aturan Sinta Untuk jurnal Intro dan litrap Digabungkan Meskipun ada juga Yang intro dan litrap Dipisah Nah ini Di intro ini Biasanya Kalau dipisah itu Intro gak usah banyak-banyak At least 5 paragraf Maksimal Isinya Tentang Jangan terlalu panjang Yang pasti Sudah mencakup cerita Tentang objek Yang akan dilakukan Studi Kemudian variable Yang akan digunakan Kemudian sekilas Tentang penelitian sebelumnya Seperti apa Kemudian mungkin Di paragraf terakhir Juga bisa dicantumkan Mengenai urutan artikel Misalkan Di paragraf terakhir Dituliskan Artikel ini Terdiri dari 5 sesi Sesi pertama adalah Introduction Yang berisi tentang Apa-apa Kemudian Bagian kedua Berisi tentang Literature review Bagian ketiga Berisi tentang apa Itu biasanya Di intro Dijelaskan Di paragraf paling terakhir Kemudian Literature review Nah ini Literature review Misalkan Sekarang itu Trendnya Kalau saya lihat Sekarang kan Emerald juga Agak-agak ketat Agak ketat Dan Ini saya juga Sekarang lagi Sampit artikel Ke Emerald Artikel saya Sudah 3 kali Di reject Ini yang keempat Artikel saya juga Masih mengalami Hal-hal yang Di reject itu Masih Jadi sesuatu hal Yang biasa Jadi Sekarang itu Bagian literature review Itu benar-benar Lagi di Tekankan Yang tekankan Pertama adalah Teori besarnya Apa Itu sering banget Ditanyain ya Teori besarnya Apa Misalkan tentang Entrepreneurship Orientation Nah Itu teori besarnya Apa Misalkan Teorinya tentang Entrepreneurship Orientation Terkait dengan Teori kan banyak banget Ada teori Social Cognitive Theory Ada Teori Behavior Nah itu kita harus Paham dulu Ketika menulis artikel Bidang kita apa Teori besarnya Apa Itu harus dicantumkan Di literature review Kemudian Metodologi juga ya Metodologi kan ada Kuantitatif Ada kualitatif Ada mixed method Ini harus jelas Untuk metodologi Di metodologi itu Tidak hanya Ya tadi Tidak hanya menyebutkan Metode penelitian Yang digunakan Adalah kualitatif Tidak hanya menuliskan Itu Tapi dijabarkan Data dan Sample Dan data collection Seperti apa Teknik sampelnya Seperti apa Misalkan tekniknya Adalah Non probability sampling Dengan pendekatan Proposive sampling Itu harus dijelaskan Ya kemudian Data collectionnya Seperti apa Pengumpulan data Dilakukan dari tanggal Berapa sampai tanggal Berapa Kemudian kalau misalkan Kualitatif Dijelaskan Durasi wawancara Selama Misalkan Satu jam Untuk setiap Narasumber Itu dijelaskan Di metodologi Kemudian teknik Analisis Juga harus dijelaskan Jadi untuk metodologi Juga kita harus Benar-benar Paham Kita menggunakan Quantitative Kualitatif Mixed method Atau menggunakan Kalaupun misalkan Menggunakan software Itu juga dijelaskan Softwarenya Tentang apa Apa saja persyaratannya Misalkan kita menggunakan Software PLS Di PLS itu kan ada Beberapa persyaratannya Standarnya Misalkan Alpha crown batchnya Harus berapa Kemudian Validitas Convergennya Apa aja Fornelecernya Apa aja Itu harus dijelaskan Itu ya Itu di bagian metodologi Kemudian setelah itu Defending Result Nah ini juga yang Harus ditekankan ya Antara result Dan discussion Itu dua hal yang berbeda Jadi result itu Adalah hasil penelitian Hasil penelitian kita Hasil pengolahan data Itu dicantumkan Di result Kalau discussion itu Adalah membahas Dari hasil penelitian kita Jadi hasil penelitian kita Kita bahas Kita eksplor Oh ini ternyata Hasil penelitian kita Itu tidak sesuai Dengan penelitian sebelumnya Itu kenapa Jadi itu harus dibahas Jadi result Dan discussion Tolong dipisahkan Discussion itu Membahas hasil penelitian Kalau result itu Hanya sebatas Menampilkan hasil penelitian kita Hasil pengolahan data kita Nah Untuk di bagian conclusion Untuk di bagian conclusion ini Biasanya Berisi Menjawab Pertanyaan penelitian kita Tapi di bagian conclusion Biasanya harus ditambahkan Mengenai keterbatasan Kita harus bisa menyebutkan Keterbatasan kita Kadang Ada juga yang Menyebutkan Tidak ada keterbatasan Tidak mungkin Pasti ada keterbatasan Misalkan Cakupan sampelnya terbatas Itu juga kan terbatas Kemudian Datanya Hanya cross-section Sifatnya Itu juga keterbatasan Karena kan kalau penelitian yang bagus Biasanya kan longitudinal Terus gitu ya Berlanjut Nah ini cross-section Bisa jadi Keterbatasan Nah Tapi disitu juga Kita harus sebutkan Peluang penelitian masa depan Jadi disamping Keterbatasan Disebutkan juga Peluang penelitian masa depan Misalkan tadi Oh Jumlah sampel Dan penelitian Keterbatasan Studi ini adalah Jumlah sampel yang terbatas Nah Penelitian masa depan Bisa dilakukan Dengan memperluas jumlah sampel Memperluas jumlah Area cakupan Nah itu harus disebutkan Di bagian conclusion Gitu ya Jadi Ini kurang lebih Untuk manuskrip Yang harus dipersiapkan Kemudian Ini Saya hanya Mencantumkan Perahapan dari Emerald Tapi kurang lebih Untuk semua jurnal sama ya Untuk semua jurnal sama Yang pertama Ini design research Kita melakukan penelitian Untuk yang designing research Kemudian Untuk artikel writing Penulisan artikel Juga membutuhkan waktu Kemudian setelah itu Ini Jurnal selection Jadi Ini bisa 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 diubah ya Prosesnya bisa Setelah melakukan penelitian Memilih jurnal dulu Boleh Gitu ya Atau misalkan Menulis dulu boleh Kalau misalkan Memilih jurnal dulu Memang enaknya Kita sudah punya template-nya Gitu ya Tapi kalau misalkan Kita menulis dulu Kadang setelah kita menulis Kita harus menyesuaikan template Jadi ini boleh Apa Flexible Silahkan Nyamannya seperti apa Apakah memilih jurnal dulu Sekarang lagi submit ke jurnal yang berbeda Sama di Emerald Tapi sudah sampai sebulan Prosesnya itu masih admin processing check Gitu ya Jadi Sebaiknya sih idealnya memang Ketika sudah submit itu Dua kali 24 jam Kita sudah dapat notifikasi Apakah artikel kita Sudah sesuai atau tidak Gitu ya Tapi Jurnal ini sudah hampir Satu bulan Itu belum Belum ini Belum ada informasi Jadi Ya ini yang harus Kenapa saya bilang Prosesnya lama Gitu ya Karena bisa jadi Ya tadi Untuk proses administrasinya Bisa satu bulan Nah Kalau misalkan Setelah Setelah itu Editor mengecek ya Tadi ya Dua kali 24 jam Kalau sudah sesuai Berarti akan Diserahkan ke reviewer Ya Biasanya reviewer itu Kalau di Emerald itu Tiga sampai lima Gitu ya Kalau di jurnal nasional Sekitar dua Ya Jurnal nasional Dan itu double blind Jadi nanti ada Sekitar tiga sampai lima orang Makanya kenapa ini bisa Dijadikan syarat tulus Karena yang mereview itu Banyak gitu ya Tiga sampai lima orang Nah Bisa jadi Kayak kemarin Saya Hasil artikel saya itu Ada lima reviewer Satu reject Satu minor Tiga accept Gitu ya Tapi itu masih belum bisa Diputuskan oleh editornya Karena masih ada Yang Reject Jadi kalau misalkan Ternyata si editornya Masih belum puas Biasanya akan Mengembalikan lagi Ke reviewer Setelah kita proses revisi Jadi prosesnya itu Bisa jadi Tiga round Empat round Sampai benar-benar Dinyatakan si reviewernya Puas dengan Nah si revisi kita Nah Setelah itu Itu tadi ya Decisionnya bisa minor Revision Bisa accept Bisa major Bisa reject Nah Ini Jangan confidence juga Ketika Wah sudah di review Wah ini pasti keterima Belum tentu Karena yang tadi saya cerita Saya sudah Tiga Tiga kali Eh ujung-ujungnya Reject Gitu ya Jadi Ya itu ya Tadi ya Memang challengingnya Ya tadi Seperti ini Gitu ya Kemudian tadi ada Proses revisi Kemudian setelah itu ada Setelah ini proses selesai Ya Ini di bawah ini ada Type setting Ada author proof Ada early site Ada publication Jadi Artikel kita Benar-benar publish tuh Biasanya Satu Satu tahun lah ya Satu tahun Dengan mimbing Ngomong pak saya Mau ambil Jalur artikel Jadi dimulai dari awal Untuk penelitiannya Gitu Ya karena memang Prosesnya lumayan Lumayan lama ya Gitu Ini kemudian Ini kenapa sih Artikel di reject Gitu ya Ini kenapa artikel di reject Ini Artikel gak ready Nah ini juga ya Saya pernah mereview Artikel yang benar-benar Bentuknya seperti draft Bentuknya benar-benar Seperti skripsi Seperti tesis Ya jadi Apa ya Dan itu dari Indonesia Saya inget aja itu Aduh itu saya malu ya Saya mereviewnya juga malu gitu ya Kalau misalkan memang Kelihatan banget Ini hanya sebagai syarat Untuk lulus gitu ya Jadi Ini Ya kenapa di reject ya Karena tadi Artikelnya masih draft banget Ya Kemudian ini ya Yang kedua Artikel itu Parokeel Jadi apa ya Kita Walaupun mungkin Case Tadinya di Indonesia Tapi kita harus Bisa memahami bahwa Ini yang baca Kalau jurnal internasional ya Ini yang baca itu Orang luar gitu ya Jadi Kita harus bisa Menyesuaikan dengan Konteks luar juga Seperti apa Kalau misalkan ditanya Ini boleh gak sih Hanya case study Hanya case study Kecil yang Part Kecil di Indonesia Boleh Karena saya juga Sering banget Meliti hanya lingkupnya Bandung gitu ya Hanya lingkupnya Satu organisasi gitu Jadi Gak masalah Tapi mungkin Gaya bahasanya Kita harus bisa Menyesuaikan dengan Konteks di luar Misalkan Tentang Pesantren gitu ya Di luar itu Apa sih Pesantren itu gitu ya Karena di luar juga Pasti ada Cuma penamaannya Berbeda gitu ya Jadi kita harus Paham dulu Konteks di luar Seperti apa Untuk sebuah pesantren Kemudian ini The article is written In poor English Yang tadi saya bilang ya Kemudian The manuscript is poorly prepared Kenapa tadi saya tekankan Coba Manuskripnya harus Benar-benar dipersiapkan Nah Ini ya Too short or too long Juga bisa jadi Penyebab di reject Karena ada beberapa jurnal Yang hanya Mensyaratkan 10 ribu kata Saya pernah Syaratnya 10 ribu Saya masukin sekitar 13 ribu kata Di reject Malah ada jurnal Yang hanya 5 ribu kata Nah itu juga Agak-agak strik ya Untuk beberapa jurnal Yang memang sudah bagus Gitu Ada Di Di Elsevier ada Itu hanya sekitar 5 ribu kata Gitu Itu kan pendek banget ya Jadi Jumlah kata juga Harus dicek gitu ya Nah Ini the article has been Submit to the wrong jurnal Nah ini juga saya pernah Menemukan ya Jadi kalau misalkan Ketika kita submit Itu kan ada cover letternya Ya Jadi si author ini Menuliskan Karena mungkin Saya tembak Dia ini sudah sering Submit ke beberapa jurnal Dan reject Dan akhirnya Cover letternya itu Tidak berubah Tidak dia ubah gitu ya Jadi dia tuh Submit ke jurnal Apa ada salah satu jurnal Di Emerald Tapi Nama jurnalnya Salah Nah itu juga bisa jadi ya Apa namanya Penyebab di reject Nothing new In state of phone Nah ini juga ya Kebaruan Apa Ini juga Perlu ya Perlu Perlu ditekankan Kemudian Nah ini The article is under theorized Nah ini juga ya Karena sekarang banyak banget Jurnal yang menanyakan Ini Theoretical underpinningnya Apa sih gitu ya Apa sih teori yang mendasarnya Karena misalkan Kita meneliti hubungan Antar variable Kadang yang dicantumkan itu Di literatur review Hanya hubungan antar variable-nya Tidak Tidak disebutkan teori Yang mendasari Dua variable tersebut Jadi Penekanan teorinya Juga harus Harus Dijelaskan gitu Di article Nah gitu ya Nah ini Yang terakhir It is not properly Journal article And would be better To another form of publikasi Nah ini Kenapa article di reject Kemudian ini Choosing the right journal Ini If possible Pen journal Nah kalau misalkan Ada beberapa Kayak misalkan Journal finder Ada Elsevier Juga ada Untuk journal findernya Emerald Juga ada Journal findernya Kemudian Taylor Wiley Juga ada Jadi kalau misalkan Mau cari journal Ada sebenarnya Yang nanti Biasanya diminta Judul Dan abstraknya Nanti akan diberikan Rekomendasi Journal yang sesuai apa Gitu ya Mungkin nanti Rekan-rekan bisa buka Elsevier Atau misalkan Taylor Atau apa gitu ya Publisher Publisher Itu bisa Nanti ada Journal findernya Atau misalkan Di Skopus SGR Atau WOSP Skopus database Yang tadi saya ini ya Skopus Kemudian SGR Schemago Journal rank Itu juga ya Ada Journal findernya ada Web of science Juga ada Jadi cukup memasukkan Judul Artikel yang sudah Kita buat Dan abstraknya Nanti biasanya Akan muncul Kira-kira Rekomendasi Journalnya apa Kemudian Read carefully The scope of Journal Nah setiap Journal Itu Pasti ada Skupnya apa Jangan memaksakan Kalau misalkan Memang mau Masuk Ada yang namanya Journal multidisciplinary Jadi Journal itu Untuk berbagai Disiplin ilmu Itu ada Sekarang Sekarang trendnya Kesitu ya Banyak banget Jadi Satu jurnal Mencakup berbagai Bidang ilmu Atau misalkan Mau spesifik Tentang bisnis Ya udah Cari aja jurnal Yang terkait dengan Bisnis Kemudian ini Read topic That cover the Respective journal Topiknya harus Dibaca Kemudian See who are the Editor and Reviewer Nah Ini Kalau untuk Jabatan fungsional Untuk dosen Ini sangat diperlukan Karena Kita bisa lihat Si jurnal ini Bereputasi atau tidaknya Dari track record Editornya Ya Kalau reviewer Kadang memang Agak susah di trace Ya Karena mereka Tidak mencantumkan Secara gamblang Di jurnal itu ya Siapa reviewernya Kecuali jurnal Indonesia Biasanya kalau jurnal Indonesia Itu dicantumkan Reviewernya Siapa aja gitu ya Tapi kalau di luar itu Biasanya tidak dicantumkan Siapa reviewernya Jadi hanya Dicantumkan editornya Tapi dari editor Kita bisa tahu ya Track record Si editornya Seperti apa Itu Itu biasanya Menentukan Bagus atau tidaknya Kualitas si jurnal Nah Kemudian review Volume and issue Nah ini juga ya Karena kan Jurnal internasional Juga sama ya Kadang kekurangan Audiens gitu ya Kadang misalkan Satu tahun Dia terbit Tiga kali Ternyata Terbitan kedua Tidak terbit Karena mungkin Kurang artikel Jadi hanya ada Satu dan tiga Itu juga Mungkin dihindari Sebaiknya Dihindari Karena bisa jadi itu Jurnalnya Kurang reputasi Jadi biasanya Kalau jurnal Reputasi itu Satu tahun Tiga kali Terbit akan Tepat waktu Tiga kali Nah ini juga Harus dicek Kemudian Ini sih Read minimal School paper Pada jurnal tersebut Apa sih tujuannya Kita bisa lihat Gayanya Gayanya Gaya penulisannya Seperti apa Kok ini sih Si artikel ini Bisa diterima Seperti apa Nah ini juga kan Buat kejaran Buat kita ya Ini artikel akan diterima Tidak seperti apa Gayanya Kemudian read the guidelines Kemudian jenis artikel Nah untuk jenis artikel Ini banyak ya Kalau misalkan jurnal itu Banyak menerima jenis artikel Karena artikel itu Tidak hanya artikel akademik Ada praktikel Ada artikel yang khusus Untuk praktisi Itu juga diterima Karena kalau untuk khusus praktisi Biasanya memang tidak Memerlukan teori Yang Penekanan teori Nah untuk Jadi misalkan Anda memang Tidak terlalu Teoretical gitu ya Mungkin bisa ngambil Tipe artikelnya itu Ada artikel praktisi Karena memang Kalau artikel praktisi itu Benar-benar Tulisannya itu Langsung ke prakteknya Tidak ada teorinya Ada Ada beberapa Autor yang mencantumkan teorinya Tapi teorinya itu Teorinya General banget Gitu ya Jadi Itu tip artikel Kemudian artikel banyak sih Ada misalkan Case study Khusus case study Itu juga ada Yang menuliskan Case study perusahaan Jadi artikel itu banyak Nah Jadi Kalau misalkan Artikel akademik Memang harus sesuai banget Dengan akademik Teorinya harus jelas Tahapannya harus jelas Kalau misalkan memang Ingin alternatif yang lain Ya tadi Yang saya sebutkan Bisa menuliskan case study Atau menuliskan praktikal Ya Praktikal Artikel itu juga bisa Kemudian Oke Journal Ames dan scope Ini sama dengan Scope of the journal Journal guidance Ini berulang Oke Journal performance Track record Timeline publication The number of article Every issue Ini Ini kayaknya mengulang Nah tadi Choose open access Or close access Nah ini ya Yang tadi ya Kalau misalkan Keuntungannya lagi Untuk open access Biasanya memang relatif Lebih cepat Gitu ya Karena memang Berbayar Dari awal sudah Ditekankan Itu berbayar Gitu ya Untuk emerald aja Untuk open access Sekitar 50 juta Untuk Elsevier Itu pasti lebih jauh Lebih mahal Gitu ya Karena Elsevier kan Memang sudah Ternama gitu ya Untuk Wiley Itu Ya pokoknya Di angka kisaran Seperti itulah Untuk open access Nah kalau misalkan Saya memang terbiasa Memilih close access Karena memang Tidak ada biaya Cuma memang Resikonya Saya menunggu Waktu yang cukup lama Untuk bisa terbit Jadi kalau menurut saya Untuk belajar Rekan-rekan Pilihnya close access aja Nah ini ya tadi Yang using direct journal Journal finder Ini hampir beberapa publisher Menyediakan Journal finder ini Biasanya memasukkan Judul Dan abstract Nanti akan diberikan Rekomendasi Kira-kira journal Apa yang sesuai Kemudian ada Journal metric Help to select Journal metric ini Terkait dengan Pengukuran Pengukuran jurnal Berdasarkan citasinya Karena ada beberapa jenis Kayak misalkan Di skopus Skopus itu ada tiga Ada tiga pengukuran Yang digunakan Yang pertama Dari skopusnya sendiri Namanya site score Kemudian SNIP Sama dari SJR Itu skopus Kalau misalkan Untuk WOS itu Tadi hanya menggunakan Journal impact factor Atau sekarang namanya Journal citation indicator Itu Itu Nanti ujungnya itu Ke edge impact Biasanya kan Semakin besar edge impact Berarti semakin besar Si jurnal itu Disitasi Itu Perhitungan Journal metric Kemudian ini Pay attention to Predatory journal Ini juga ya Nah Kalau misalkan Rekan-rekan Karena kadangkan Saya lihat Kalau masih soal Yang pentingnya cepat Jadi Submit aja Ke jurnal yang Asal Itu juga harus Cek dulu ya Ini jurnalnya Predator atau tidak Karena sampai sekarang Masih Isu predator itu Masih ada ya Karena tadi Lahannya semakin banyak Dan ini adalah Sebuah bisnis Penulisan artikel Publikasi ini Ini tuh sebuah bisnis Yang sangat Menggiurkan Sebenarnya ya Sangat menggiurkan Jadi Kalau misalkan Ada tawaran Untuk bisa Mempublikasikan Dengan membayar Sejumlah uang Tanpa ada Review Proses review Dan lainnya Berarti itu Kualitasnya Si jurnalnya Dipertanyakan Jadi mungkin Sebaiknya dihindari Kemudian Kalau misalkan Ada proses Percepatan Proses editorial Karena tadi Saya sudah jelaskan Proses dari Submit sampai Akhirnya Diterima itu Prosesnya cukup panjang Kalau misalkan Ada editor yang Menawarkan proses Lebih cepat Itu juga Dipertanyakan Kecuali Kalau misalkan Tadi Anda Memilihnya open access Open access itu Biasanya memang Relatif lebih cepat Mungkin satu bulan Sampai dua bulan Sudah bisa menerima Hasil reviewnya Sudah bisa Menerima Artikel Anda Diterima atau tidaknya Kemudian ini Publishing Service Associated Legitimate Journal Ini Tadi Dicek dulu Kalau misalkan Mau cek Mungkin Jeffrey Bill Masih bisa Digunakan Sebagai Panduan Nanti cek aja Browsing aja Jeffrey Bill Journal Predatory Itu biasanya Banyak banget Pasti muncul Ini yang tadi Saya sebutkan Journal Metric Journal Metric Ini Misalkan Saya ambil Journal of Small Business And Enterprise Development Ini ada Perhitungan Site scorenya Seperti ini Citasi Dari Tiga tahun terakhir Dibagi Jumlah dokumennya Kemudian SJR Ini ada Schema Go Journal Rank Kemudian ada SNIP SNIP ini Kadang Tidak digunakan SNIP ini Ukuran dari Elsevier juga Tapi Kadang tidak Tidak jadi Panduan Kalau SNIP Nah ini Kalau dari Di sini Kita lihat Di WOS Kalau WOS Menggunakannya Journal Citation Indicator Untuk menyatakan Bagus atau tidaknya Journal Nah ini Di Schema Go Schema Go Ada Journal of Small Business Di sini juga Di Schema Go Kita bisa lihat Journal Coverage-nya Kita bisa lihat Coverage-nya Kemudian Edge Index-nya Ini Edge Impact-nya Kita bisa lihat Ini 120 Berarti besar banget Nah Kemudian Mungkin yang harus Saya kasih Peringatan adalah Skopus Kalau misalkan Anda Mau Cek journal Mungkin sebaiknya Langsung ke Skopus-nya Jangan ke Schema Go Boleh ke Schema Go Untuk melihat Peringkat Journal-nya Karena kalau misalkan Schema Go itu Membagi Peringkat journal Jadi 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 itu Paling bagus Q4 itu Ya biasa lah Belum Belum Bagus Belum Ningkat banget Jadi kalau misalkan Di Skopus Biasanya kan Update-nya Per 6 bulan Update itu Update apa Jadi Skopus itu Memang per 6 bulan Mereka menseleksi Journal-journal Yang kurang bagus Journal-journal Yang terindikasi Predator Mereka Discontinue Mereka hentikan Jadi Kalau misalkan Mau cek Journal Mungkin Ceknya langsung Ke Skopus aja Karena update per 6 bulan Sementara kalau Schema Go itu Biasanya update-nya Per tahun Jadi bisa jadi Di Skopus-nya Sudah Discontinue Misalkan ini Journal of Small Business Di Skopus Sudah Discontinue Tapi Di Skima Go Masih belum Discontinue Nah itu bisa jadi Karena waktu Update-nya itu Berbeda Jadi di Skopus Itu per 6 bulan Kalau di Skima Go Itu per tahun Ini Kemudian Ini ya Yang harus diperhatikan Ketika memilih Journal ya Apa ya Apakah journalnya Predator atau tidak Kemudian Ini apakah Cakupan journalnya Merefleksikan Karya kita atau tidak Gitu ya Kemudian Is there a call for paper That reflects your research Nah Kalau journal Juga ada Call paper Kalau journal Call paper itu Biasanya khusus Untuk special issue Special issue Jadi Si journal itu Mengundang beberapa Expert Untuk bisa membuat Sebuah topik khusus Misalkan topiknya Tentang entrepreneurship Mereka akan menyediakan Satu sesi khusus Untuk topik tersebut Gitu ya Tapi Kalau Di sini Di Indonesia Seringnya Special issue itu Di asosiasikan Dengan conference Gitu ya Karena kan Biasanya memang Yang sering menyediakan Special issue itu Adalah conference Jadi conference Kita Submit paper Ke conference Kemudian Hasil artikel kita Masuk ke special issue Di jurnal Gitu ya Karena kerjasama Dengan Conference Gitu Dan memang Itu Tidak dipertimbangkan Biasanya tidak dipertimbangkan Untuk penilaian Angka kredit Tapi sebenarnya Kalau misalkan Kita lihat Tergantung prosesnya Ada prosesnya Jurnal yang menyediakan Call paper Prosesnya bagus Gitu ya Ada Ada yang Memang Hanya kerjasama Ada gitu ya Jadi itu juga Itu juga harus Dicek ya Dipertimbangkan Nah ini Kemudian Is this a journal With an impact factor That I'm comfortable with Gitu ya Jadi Ini terkait dengan Impact factor Ada yang Autor yang milih Langsung impact factor Besar Gak apa-apa Gitu ya Tapi kalau misalkan Rekan-rekan yang baru belajar Mungkin cari yang Kecil-kecil aja dulu Yang 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 Standar-standar aja dulu Gitu ya Karena ketika saya Juga sama Saya belajar itu Ketika Ada Beberapa rekan Yang langsung Submit ke Q1 Itu gak apa Tapi kalau saya sendiri Saya memang Pertahap Saya tuh Ketika saya submit Itu saya selalu Mulai dari Q4 Q3 Gitu ya Kemudian setelah itu Bertahap Ketika saya sudah Bisa menguasai Jurnal-jurnal Q4 Q3 Baru saya naik tingkat Ke Q2 Kemudian saya naik tingkat Lagi ke Q1 Gitu Jadi Itu beda-beda ya Kalau misalkan Memang rekan-rekan Merasa Ah saya mah Harus dari yang bagus dulu Dari Q1 dulu Gak apa-apa Gitu ya Nah Kemudian Ada requirement For data management plan Nah ini ya Sekarang sih Ada beberapa Jurnal juga meminta Untuk data Semuanya dimasukkan ya Oke kemarin Saya submit Datanya Questionernya Hasil questionernya Itu minta dicantumkan Kemudian Are there any copyright Restriction I should be aware Nah ini juga ya Biasanya kalau copyright itu Gini Saya pernah ada kasus Ketika Artikel saya Diterima Di salah satu jurnal Jurnalnya itu Close access Tapi Artikel saya Waktu itu Saya Saya upload Di research yet Nah itu Saya pernah mendapatkan Teguran Karena Kalau close access itu kan Copyrightnya Benar-benar sudah jadi Milik si jurnal Kita tidak bisa Menyebarkan Artikel kita Sembarangan Gitu Jadi Kalau misalkan Rekan-rekan memilih Close access Harus siap Bahwa artikelnya Tidak bisa disebarkan Sembarangan Kecuali kalau misalkan Secara private ya Misalkan Kita kirim via email Gitu Ke autor yang meminta Artikel kita Jadi Jangan Jangan menyebarkan Secara sembarangan Gitu Kalau misalkan Masuk ke Jurnal yang Close access Gitu Oke 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 Ini Oke Ini ya Academy Publishing For Fakulti Ini ya Think Check And Submit Ini ya Kemudian Suspicious Conference Nah ini juga sekarang Conference itu Banyak banget Tawaran conference Tapi sekarang juga Banyak banget Conference yang Apa ya Agak meragukan Gitu ya Jadi kalau misalkan Milik conference Kalau saya sih lebih prefer Ketika memilih conference Adalah conference yang diselenggarakan Oleh universitas Itu biasanya lebih kredibel Dibandingkan conference Karena sekarang banyak banget Apa ya Lembaga penyelenggara conference Tapi Tujuannya tuh Berbeda gitu ya Tidak untuk Untuk Apa Mempresentasikan Karya ilmiahnya Ada Ada beberapa Penyedia conference Yang memang Tujuannya adalah Biasanya kan orang-orang Indonesia Itu tertarik ketika Conference Ada kan di luar negeri Gitu ya Jadi Bukannya conference Malah jalan-jalan Gitu Itu juga jadi target Bisnisnya Jadi mungkin Kalau saya sih lebih prefer Ikut conference Conference yang diselenggarakan Oleh universitas Itu menurut saya lebih kredibel Gitu ya Kemudian Nah Sekarang memang ada Predatory conference Itu ada gitu ya Kalau dulu sih Hanya predatory journal Kalau sekarang Ada predatory conference Karena mereka hanya Menyelenggarakan Acara Tapi Apa Atmosir akademiknya Tidak ada Karena memang tujuannya Hanya untuk menyediakan Sarana Jalan-jalan Gitu ya Jadi sekarang ada Predatory conference juga Gitu ya Jadi Sekarang kembali lagi sih Sebenarnya ya Kalau misalkan kita conference Memang tujuannya Selain untuk Apa Presentasikan artikel kita Kan sebenarnya Pengen jalan-jalan Gitu ya Cuma ya memang Kembali lagi Ini tujuannya apa Kalau misalkan Memang tujuannya Jalan-jalan Kemudian institusi Mau bayarin Ya gak masalah Gitu ya Tapi kalau misalkan Memang ingin dapatkan Atmosir akademiknya Kalau saran saya sih Lebih baik conference Yang diadakan oleh Institusi pendidikan Kayaknya lebih kredibel Gitu Ya kemudian ini Short list of warning sign ya Jurnal title is very similar To date of reputable journal Nah ini banyak juga Karena sekarang Jurnal predator itu Kayak nempel ke jurnal yang bagus Kemudian mereka membuat Titel itu hampir sama Dengan jurnal yang bagus Kemudian The journal may include The name of western country Nah ini Ini juga serik ya Ini saya sebutkan Nama negaranya Misalkan ya Kebanyakan itu Jurnal India Mereka menyebutkan Bahwa itu adalah Jurnal dari UK Misalkan ya US gitu Tapi sebenarnya Basenya itu di India Itu banyak banget Sekarang Jadi itu dicek juga Kemudian Jurnal focus is not clear Or combine subject area Nah ini Tapi ya Sekarang banyak banget Multidiscipline Tapi Kalau misalkan Memang multidiscipline Mungkin sebaiknya Pastikan di jurnal tersebut Disebutkan multidiscipline Bahwa jurnal tersebut Adalah multidiscipline Karena sekarang Banyak banget Misalkan jurnal Ada jurnal tentang heritage Kalau gak salah Heritage apa gitu ya Jadi jurnalnya tuh heritage Tapi isinya tuh Ada tentang biologi Ada tentang Apa lagi tuh Manajemen Kayak gitu Jadi Jurnal tersebut Tidak menyebutkan Bahwa itu multidiscipline Tetapi Disitu Dari berbagai bidang Nah ini juga harus dicek ya Kemudian The publisher website Or article Have multiple grammatical Or spelling error Kemudian The editor Or board member Should be listed Nah ini ya Ini harus Di Apa Harus Tercantum Editornya Ya Karena ada beberapa Jurnal juga Yang tidak mencantumkan Karena tadi Itu bukan Penyelenggaranya Bukan dari akademis ya Atau dari publisher Yang memang Sudah terkenal Itu tidak mencantumkan Editornya Hanya mencantumkan Lembaganya saja Kemudian The journal is not easily located In library Nah ini Ini bisa dicek di WordCat Dulu ini Yang pernah ada kasus Ada salah satu Publisher yang terkena kasus Gara-gara Dia tidak tercantum di map Saya sebutkan Nama jurnalnya adalah Inderscience Jadi dia tidak tercantum di map Akhirnya Oleh Dikti Itu dianggap Sebagai predatory jurnal Gitu Tapi Dari pihak jurnalnya Itu sudah Konfirmasi Bahwa Ada gitu Di map Dan mereka Apa Ofisnya ada Gitu ya Akhirnya sekarang Sudah dicambut Oleh Dikti Bahwa Jurnal tersebut Bagus Gitu ya Kemudian Journal is not indexed Or only found in view Database Nah Kalau jurnal itu Bisa jadi Di index Oleh lebih dari Satu indexing Nah salah satunya Mungkin Skopus Skopus itu kan Database index ya WOS Kemudian ada lagi Kayak ProQuest ProQuest itu dari WOS juga ProQuest itu Satu Satu Apa namanya Masih satu company Sama Si WOS Cuma memang Yang lebih Apa Credible Yang lebih Bagus Namanya gitu Itu WOS Padahal ProQuest juga Ada di bawah Ada Ada dalam satu Naungan yang sama Dengan Web of Science Kemudian Ada lagi Kayak Google Scholar Juga sebenarnya Itu database Database Ini database Journal juga ya Kemudian ada Kapernikus Itu database juga Kemudian The Publisher Garanti Rapid Peer Review Publication Ini yang tadi saya sebutkan Itu bisa jadi Predator Kemudian Impact Factor Are fake In the journal Is not listed Nah ini Cara cek yang lain Untuk bisa tahu Bahwa si jurnalnya Bagus atau enggak Walaupun dia tidak Terindeks Kopus Atau WOS Bisa cek Di DOAJ Biasanya Kalau misalkan DOAJ itu Nanti mengeluarkan DOI Jadi kalau misalkan Si artikelnya Sudah ada DOI-nya Itu berarti Artikelnya Bagus lah Jadi si jurnalnya Sudah Sudah Apa namanya Ngasih Nomor Identifier Ke setiap Artikelnya Gitu Ya ini Kemudian Tips dan tricknya Tadi baca Jurnal Guidelines Read Read and read Pokoknya baca yang Jangan males baca Gitu ya Karena saya juga Saya juga sebagai Ini ya Dulu saya Pengelola jurnal Dan yang sekarang Banyak submit Itu kan Masih S1 S2 Saya itu bingung Kadang itu Semua panduan itu Ada gitu ya Ada di website Tapi Masih WNN-nya gitu Ini Templatenya mana Antelah Buka gitu Websitenya Jadi Anda Please Jangan males Baca Jangan males Untuk buka website Buka karena Disitu ada Guidelines ya Kecuali memang Anda ingin Mempertanyakan Sesuatu yang Tidak ada di website Itu boleh Gitu ya Tapi kadang Aduh Itu Saya suka Gemes sendiri Gitu ya Banyak banget Yang mempertanyakan Sesuatu yang Sebenarnya sudah ada Di website Di cantum Jadi jangan males Baca Please Buka website-nya Baca Guidelines-nya Gitu ya Kemudian Jangan Paksakan Submit Ke jurnal Yang bukan Topiknya Jangan Paksain Wah Apa namanya Ini topik saya Sesuai dengan jurnal ini Kalau misalkan Tidak sesuai Jangan Jangan dipaksain Kemudian Jangan berpikir Bahwa ketika Anda Sudah bayar Itu pasti akan Diterima Jangan berpikir Seperti itu Gitu ya Kecuali Kalau tadi Memilihnya Predatory Jurnal Mungkin saja Tapi kalau misalkan Kita ngambil Nyasarnya Apa namanya Yang bagus Tetap akan ada Proses review Tetap ada Proses review Mungkin satu bulan Dua bulan Walaupun memang Saya akui Untuk open access itu Lebih diberikan Kemudahan Lebih diberikan Kemudahan Proses review Cepat Itu aja sih Proses review Cepat Kemudian Proses Hasilnya Diterima Atau tidaknya Cepat Untuk open access itu Kemudian Ini juga ya Jangan pernah Pertanya Apakah ada slot Atau tidak Itu tuh Kalau saya Sebagai pengelola Jurnal Saya merasa Aduh ini Kok Kayaknya yang butuh Kita gitu Kecuali Kalau misalkan Jurnalnya memang Jurnal baru Itu memang butuh Kalau jurnal baru Itu butuh loh Butuh banget Mereka Untuk menaikkan Namanya tuh butuh Tapi kalau misalkan Jurnalnya udah bagus Jangan sekali-kali Nanya Kalau di Indonesia Jurnalnya Sinta 2 Sinta 3 Sekarang sudah mulai Ini ya Apa namanya Bagus ya Sinta 1 Sampai 3 Menurut saya Emang bagus Itu kalau misalkan Ditanya Ada slot enggak Aduh Kan yang butuh Ada ya Jadi Jangan nanya slot Kemudian Nanya LOA Kapan diterbitkan Baru juga Submit Udah nanya LOA Itu banyak banget Ya jangan Karena kan Butuh proses ya Sekalipun jurnal nasional Itu butuh proses loh Harus di review Dan sebagainya Jadi jangan nanya hal Seperti itu Atau kalau misalkan Ingin bertanya Anda ingin bertanya Mungkin tanya aja Apakah ada kemungkinan Untuk terbit Kalau nanya kemungkinan Enggak apa-apa Tapi misalkan Anda Dengan confident Nanya Saya harus submit Mana LOA-nya Itu Jangan Jadi itu Kemudian Ikuti struktur Penulisannya Jangan sampai Tadi Baru Templatenya masih Dalam bentuk tesis Atau report Disubmit Jangan ikuti strukturnya Kemudian cek Proof reader Kalau perlu Proof reader Kalau proof reader Tidak hanya Untuk ngecek Grammar-nya ya Kadang proof reader Untuk cek Ini bisa Kesesuaian Artinya ini Dipahami atau tidak Artikelnya Kemudian tadi Make collaboration Kolaborasi aja Sekarang Anda Mahasiswa Saya juga mahasiswa Saya memanfaatkan Sekali dosen saya Saya Karena Untuk mereview Kemudian Untuk memperbaiki Artikel Memberikan arahan Jadi Buat kolaborasi Kemudian Jangan berpikir tentang Unethical publication Ini juga ya Satu artikel Submit ke beberapa jurnal Jangan Sabar dulu Kalau misalkan Satu jurnal Misalkan terlalu lama Sebaiknya mungkin Anda Withdraw Misalkan Anda Submit ke jurnal Ini kok tiga bulan Tidak ada hasilnya Yaudah Anda kirim email Bahwa Anda Withdraw artikelnya Kemudian baru Submit ke tempat lain Jangan Sampai Menunggu Karena Kasusnya ada Ada satu Ada Bukan satu ya Beberapa autor yang Submit di beberapa jurnal Kan Itu Apa yang melanggar etika Kemudian ini Create list Biasanya sih Memang saya Pasti akan membuat list jurnalnya Kira-kira apa Bikin prioritas jurnalnya Seperti apa Jurnal pertama Apa Jurnal kedua Apa Jadi ini Kalau saya nulis Good article We'll find it's right home Maksudnya jurnal Jadi Kalau misalkan Kita sudah mengikuti aturan Kita menulis dengan baik Penelitiannya juga Karena ada penelitian yang bagus Tapi ketika dituliskan Tidak bagus Ada juga Ada yang Penelitiannya Biasa aja Kalau saya sih Saya kebanyakannya Penelitian saya Biasa aja Tapi mungkin karena penulisannya yang terlihat bagus Itu bisa jadi diterima Jadi Ya itu Penelitian bagus Penelitian yang nggak bagus Direjek Ada penelitiannya Biasa aja Penelitiannya bagus Terlihat wah Diterima Jadi Harus Balance Penelitiannya bagus Kemudian Penelitiannya bagus Penelitiannya bagus Makanya Kenapa saya sih Selalu berpikir Saya harus kolaborasi Gitu Itu Kemudian Ini common mistake-nya Don't plagiaris Don't check Don't cherry pick Jangan asal Ambil-ambil aja Sumber dari lain Jangan memanipulasi data Nah ini ya Ini juga saya harus tekan Kalau misalkan kita Sebagai seorang peneliti Itu salah mawajar Misalkan Ternyata Nggak valid nih Hasilnya gimana Akhirnya dibuat valid Jangan Karena kan Kalau misalkan Hasil karya kita itu Akan dibaca Dan bisa jadi disitasi Oleh orang lain Jadi Kalau misalkan Ini kan beban ke kita Dan Setelah kita menyebarkan Knowledge Bohong kan Itu juga berdosa Jadi jangan Memanipulasi data Sebaiknya mungkin Dicantumkan Ini Yang tidak valid Ada berapa Kemudian dilakukan Pengolahan data ulang Dan dapatkan Validnya ada berapa Jadi jangan Memanipulasi data Karena tadi Kalau saya sih Beban ya Ketika menuliskan Kemudian disitasi oleh Orang lain Ternyata Itu tidak benar Jadi Sebaiknya mungkin Jangan memanipulasi data Kita manusia wajar Salah juga Jadi Tuliskan aja apa adanya Kemudian Don't double submit Dan Sekarang Ini banyak banget Tawaran Misalkan Papernya sudah ada Sudah disubmit Ke jurnal Jadi mereka tuh Jualan paper Penulis pertama Bayar 1100 USD Penulis kedua 9500 Itu tuh ada sekarang Banyak banget Dulu tuh di luar negeri Saya Ada lah Saya gak akan menyebutkan Negaranya mana Itu ada yang seperti ini Dan Peminat dari Indonesia Itu banyak banget Kenapa? Karena bisa jadi First position Dari Indonesia Yang second position Dari luar negeri Itu kan jadi Kolaborasi dari Berbagai negeri Dan Dari berbagai negara Dan itu kan jadi bagus Tapi Apa ya Hindari Hindari yang seperti itu Rugi Itu Sebenarnya sih Ya tadi saya bilang Ini bisnis banget Satu artikel tuh Kita bisa dapat 2000-3000 USD Sebagai penulis Itu Karena tadi bisnis Nah sekarang di Indonesia Ada seperti itu Saya lihat Saya ikuti beberapa grup Dan ada Yang menawarkan Seperti itu Jadi Menurut saya Saya hindari Karena kan kita sekarang Niatnya adalah Belajar Sudah ikuti saja Prosesnya Kemudian ini English proofreading Ini mungkin bisa Ini mungkin bisa ke teman Bisa ke ini Jadi proofreading Nah perlu Kalau misalkan Memang kita merasa Bahasa Inggris kita Nggak bagus Ya gunakan proofreading Nah ini Kalau misalkan Dibilang S2 S2 Nggak bisa Nulis Nggak bisa Publish Bisa kok Karena saya juga Sudah membuktikan Ini beberapa tulis saya Ketika saya masih mahasiswa Ini ketika mahasiswa Ini yang pertama Identification of factor Influencing ini Ini saya hanya berdua Dengan teman saya Mahasiswa juga Dan ini citasinya Sudah 150 lebih Ini saya waktu itu Ikut conference Di SBM ITB Ini bisa kok Saya sama Berdua aja Sama teman Ini tugas kuliah Akhirnya kita masukkan Ke conference Nah ini juga bisa Ini dengan pemimbing saya Ini waktu itu Sarat Tesis Bisa kok gitu Ini Yang nulis Sebagian besar Mahasiswanya Karena memang tadi Disini Profesor saya Pak Wawan Memposisikan diri Sebagai reviewer Mengecek Pagarism dan sebagainya Itu beliau Makanya kalau mahasiswa S2 Bisa kok Mahasiswa S2 Menurut saya bisa banget Nah ini juga Ada tulisan saya Tentang Ini masih dari Tesis saya Ini juga Ini Waktu itu saya Baru awal-awal Belajar Masuk Submit ke jurnal Jurnalnya juga Tidak terindeks Ini juga ada Jadi memang Ketika S2 Saya terbit Di dua jurnal Terindeks Kopus Kemudian Untuk menulis buku Bisa kok gitu ya Kita S2 bisa Karena ini Saya juga menulis Buku manajemen inovasi Ini ketika S2 Jadi waktu itu Satu mata kuliah Dibuat Buku gitu Mata kuliah Jadi satu mata kuliah ini Ada sekitar Empat mahasiswa Masing-masing mahasiswa Nulis berapa chapter Jadi buku Gitu Sekarang saya sebutkan di sini S1 Mahasiswa S1 juga bisa banget kok Untuk terbit di jurnal yang bagus Ini beberapa mahasiswa saya yang terbit ini Ini baru sebagian Yang lainnya masih banyak Ini ikut conference Ini conference Ini conference Kemudian ini ada yang masuk ke jurnal Sinta 2 Kemudian ada beberapa juga Saya lupa gak masukkan Ada beberapa artikel Apa Skripsi mahasiswa S1 Yang berhasil tembus ke jurnal Q1 Ada sekitar tiga orang Itu bisa kok gitu ya Ini ada yang masuk ke book chapter Ini skopus Jadi Apa Kalau misalkan ditanya Mahasiswa S2 Itu bisa banget gitu Karena mahasiswa S1 aja bisa Tapi Memang Saya gak bohong gitu Artinya Ketelibatan saya di sini Di penulisan juga besar gitu Saya tidak bisa Langsung lepas tangan Memberikan ke mahasiswa gitu ya Saya tetap harus ikut campur Dalam penulisan ini Gitu ya Jadi Mungkin Anda Ya Sebaiknya ya Menjadi hubungan yang baik lah Dengan 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 calon pembiminya gitu Karena bisa banget Mahasiswa S2 Bisa banget gitu Oke Ini paling ya Jadi Kalau misalkan Emang punya tulisan ya Ya Sepinter apapun Anda Kalau gak dipublikasikan Maksudnya gak disebarkan Ya Ya sudah Gak akan jadi apa-apa gitu ya Karena kan Yang namanya knowledge Dinamis ya Gak statis Jadi ya Sebaiknya kalau misalkan Anda punya knowledge Punya ilmuannya Tuliskan gitu At least itu jadi Ladang ilmu Ladang sedekah Ladang Pahala Buat Anda Mungkin Itu Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Wa'alaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Wah menarik sekali ya Bu Grisna Terima kasih Penyampaiannya Bu Grisna ini memang Langganan share Di MM ya Untuk Terkait publikasinya Dan tiap Men share itu Selalu ada ilmu baru Menurut saya Bu Grisna ya Kelihatan ekspertnya Beliau Di bidang publikasi ini Turnuhun Bu Grisna Dan tadi Bu Bapak semuanya ya Betul sekali Apa yang disampaikan oleh Bu Grisna Terkait Kelibatan dosen Dalam publikasi Yang akan Ibu Bapak Lakukan Ini saya mengingatkan Kembali saja Ada beberapa kejadian Yang mahasiswa Tiba-tiba sudah publikasi Tanpa dosennya tahu Decide ya Keputusan dia untuk Publikasi di jurnal itu Apa gitu ya Jadi jangan sampai Anda memilih sendiri Jurnalnya Kemudian Anda Masukkan sendiri Dan publikasi sendiri Yang pertama Misalnya Tanpa Anda tuliskan Nama dosennya Karena di dalam Proses penelitian itu Ada keterbatan dosennya Dan yang kedua Secara etik Itu tidak baik ya Jadi ini sekedar Reminder ke Anda Bahwa publikasi Yang akan Ibu Bapak lakukan Itu adalah Hasil kolaborasi Anda sebagai Mahasiswa Dan juga Sebagai dosen Plus ditambah lagi Publikasi yang dilakukan Ya sebagai syarat Lulus nanti Itu adalah Hasil Tesis Hasil penelitian Tesis Jadi bukan Hasil penelitian Yang pernah lakukan di mana Terus Anda publikasikan Dan itu yang kemudian Anda jadikan syarat Untuk lulus Tidak bisa Jadi publikasinya Itu adalah Publikasi Riset yang Anda lakukan Sebagai bentuk Tugas akhir Di pendidikan S2 Begitu ya Sedikit reminder Dan tadi Bu Grisna juga Sudah kasih contoh Sudah diperlihatkan Nama-nama jurnalnya Yang bisa Ibu Bapak Pilih Untuk bisa Bisa jadi Tempat publikasi Nanti materinya Akan Dishare ya Bu Grisna Kalau Bu Grisna Mengatakan Dulu Dia terbit Di situ Pernah selama S2 Nah berarti Kemungkinan Mudah-mudahan Kesempatan yang sama Itu bisa juga Ibu Bapak Manfaatkan Untuk publikasi Di jurnal tersebut Tapi dengan Studi yang Menyeluruh ya Terkait Jurnalnya Jadi saya setuju sekali Dengan Bu Grisna Kalau ditanya Ini jurnalnya apa Mencari jurnal itu Sendiri Setengah hari Kalau menurut saya Mencari Ini sudah punya Papers yang publikasi Dimana Setengah hari sendiri Itu nyari Jurnalnya apa Sesuai atau tidak Jadi apalagi Anda bertanya Ma dosen Bu jurnalnya apa ya Atau Pak jurnalnya apa ya Sedangkan ketika Anda mengajukan Anda sudah punya Beberapa Pilihan lah ya Misalnya Ada tiga jurnal Yang kemudian Anda propost Bu ini mau Dipublikasikan Di sini-sini-sini Nah itu akan lebih Apa namanya Lebih Mending bagi dosennya Daripada Anda nanya Dengan blank Ini jurnalnya Baiknya apa ya Bu Nah itu Kalau bisa Anda pelajari dulu Jurnalnya mana Dan propost ya Pilihan Tiga jurnal Nah itu sedikit Tambahan Sebelum kita masuk Ke sesi tanya jawab Ya Bu Grisna Kita masih ada waktu Setengah jam lagi Mangga Ibu Bapak Yang punya pertanyaan Silahkan Via chat Atau raise hand Langsung open mic Juga bisa Nah di sini ada pertanyaan Bu Grisna Pertama dari Pak Arief Izin bertanya Kalau standar kita Detail you Untuk Skopus Ki berapa Dan kalau Sinta S berapa Ini mau Bu Grisna yang jawab Atau gimana Bu Grisna Jadi gini Untuk pertanyaan ini Mungkin saya asumsikan aja Pak Arief Ini standar Untuk kita publikasi Syarat lulus Jadi kalau memang Syarat lulus Untuk Anda bisa sidang Hanya syarat lulus Untuk bisa sidang Itu adalah At least Anda sudah Submit Anda sudah submit Jadi belum ada LOA-nya Bukti Anda sudah submit Ke jurnal internasional Tidak perlu terindeks Skopus Yang penting jurnal internasional Atau jurnal nasional Terindeks Sinta Jadi jurnal internasional Apapun Dan Sinta Level apapun Tapi kalau Anda ingin Ke lulus Tanpa sidang Jadi mengajukan syarat Publikasi Itu syaratnya adalah Anda terbit Satu di jurnal Internasional terindeks Skopus Mau Ki 4 Ataupun Ki 1 Itu mangga Jadi yang penting Dia terindeks Skopus Yang kedua Seminar internasional Yang prosidingnya Terindeks Skopus Jadi ada dua itu Untuk jurnal nasional Sebelumnya memang Di FEB ada aturan Sampai Sinta 2 Tapi setelah Kita pelajari Selama satu tahun Ternyata jurnal Sinta 2 itu Ada banyak juga yang makal Bu Grifna Banyak juga yang Ya itu tadi Akhirnya kalau kita bisa Kasih fee Berapa Itu bisa disegerakan Itu jurnal Sinta 2 Itu banyak Makanya kemudian FEB mengganti Aturan untuk Syarat publikasi ini Yang untuk Sinta Itu tidak bisa Dijadikan syarat Untuk lulus Tanpa Sidang Tapi yang bisa adalah Jurnal Internasional Terindeks Skopus Ataupun Seminar Internasional Terindeks Skopus Begitu ya Pak Arief Kemudian Bu Siska Ya Mangga Boleh Sepengetahuan saya Yang Sinta masih boleh Tapi nilainya berbeda Nilai apanya Bu? Nilai akhirnya Nilai akhir maksudnya Dia kan tanpa sidang Ya Jadi nilai sidangnya Akan berbeda Itu aja Cuman pastinya Kita lagi nunggu Lagi nunggu Approval Budekan Nah itu ya Ada aturan terbaru Tahu saya sih Yang terakhir Ketika dibahas Di rapat Itu adalah Kita masih Sinta ya Belum sampai Kenilai-nilai itu Gak tahu Kalau saya itu Ada rapat-rapat lagi Karena SK-nya ini Masih terbaru Cuman Ya itu tadi ya Ibu Bapak Kalaupun Ada di Sinta Kalau menurut Bu Maya Mungkin nilainya Tidak A Kalau sudah Jurnal Internasional Terindeks Skopus Ataupun Seminar Internasional Yang prosedi dengan Terindeks Skopus Itu otomatis Nilainya akan A Dan tidak perlu Diselesaikan buku Tesisnya Dan tidak perlu sidang Itu untuk Pak Arief Kemudian Selanjutnya Dari Ini dari Siapa ya Pak Arief Dari Pak Imran Bagaimana 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 Tesismu A paper Bagaimana Guideline Mangga Bu Grisna Bagaimana ya Pak Bagaimana ya Pak Bagaimana ya Bagaimana ya Guidelannya Ikutin yang tadi Bu Grisna sudah sampaikan ya Ya ikutin aja Misalnya punya Jurnal apa Ya ikuti Guideline yang di jurnal itu Bagaimana ya Bu Grisna Paling gini Pak, kalau misalkan Misalkan Bapak, kuantitatif Kalau saya waktu itu tesis Saya menggunakan Metode kuantitatif, saya bikin model Tentang intension Dan memang ada beberapa Misalkan ingin memecahnya Waktu kemarin itu ketika tesis Memang saya ada dua artikel Saya dari hasil Tesis saya Jadi memang penelitian dulu Penelitian dulu, nanti setelah itu baru dituliskan Artikel, tapi Memang saya pecah, tidak full satu model Dalam satu artikel Jadi waktu itu Satu model itu, satu model Di tesis saya, satu model tesis Saya lengkap itu, dibagi jadi Beberapa artikel, kalau saya Misalkan karena waktu itu saya ada sekitar Delapan Variable, jadi Artikel pertama hanya tiga Variable, artikel kedua hanya Empat variable, kayak gitu Pak, jadi Saya Satu model saya bisa jadi Untuk beberapa artikel Gitu, jadi Kalau dulu memang nulis dulu Nulis dulu, baru setelah nulis Satu tesis lengkap Baru saya pindahkan Jadi artikel Gitu, gitu Pak Atau gimana Pak Imran maksudnya Gimana Pak Imran, mungkin bisa Langsung bertanya Pak Imran Ya silahkan Pak Imran Oh Pak Imran Ya ya Pak Imran ini mahasiswa Internasional kita ya Semester satu Ya probably you could ask the question In English to make it clearer Pak Imran Actually it's my previous master thesis So I'm thinking to make it as a publication paper It said the topic is green Human resource management practices In the banking sector of Pakistan Okay So you already Graduate from other master program Ya before ya Pak Imran Ya And you want to Make your Tesis to a paper But my note is As I said previously What Could be the requirement Ya for you to Graduate from this Program It should your Tesis The research That you conduct During your master program Here No no That one is Probably if you want to Publish Your previous It's okay But not using At the requirement For graduation Ya Pak Imran Ya Okay Just a little Note from me Manga Pak Imran So What What the question How to make your Tesis to a paper Yeah Okay Uh I just follow the Guidelines from the journal So When Yeah When When my Tesis Was ready So I I tried to write The Article Follow the Guidelines Of the journals Yeah Just Simple as that But maybe You can follow The criteria What I said Before About how to Choose the journal How to Choose the Topic of journal When When you said That Your article About the Green Human Resource Management Right So Maybe you can Choose the journal That's related With the Human Research Management So Yeah I think We only Try to focus On the Journal guidelines You can Follow the Style of the Journal You can Choose Several Article Several Accepted Article And you Can Look at The Style Of the Journal How They Accept The Article I Think Just Focus On The Guideline Of Journal Is it Okay For You For The Answer Yeah All right Okay Yeah You could Discuss With Your Select Supervisor Yeah And Or Your Preview Supervisor With Type Of Journal You Should Submit And Then Discuss About How To Write It More Detail With Your Supervisor Okay Okay Itu Dari Imron Sekarang Kita Lanjut Ke Milleniarta Muslim Selamat Pagi Bu Grisna Yang bertanya Berapa Pertanyaan Kebetulan Saya tertarik Dengan dunia Penulisan Artikel Sejak S1 Dan ikut Beberapa Penelitian Bersama Dosen Tell you Satu Berapa Waktu Ideal Untuk Follow Up Artikel Yang Sudah Diproses Setelah Submit Karena Saya Ada Beberapa Artikel Sinta 2 Yang Dari Akhir Tahun Lalu Sudah Dua Kali Revisi Tetapi Memang Follow Up Dari Revisinya Lama Sekali Kemudian Apakah Artikel Yang Terlalu Lama Tidak Direview Bisa Kita Tarik Untuk Publis Di Tempat Lain Kemudian Yang Kedua Kebetulan Saya Sudah Mulai Untuk Menulis Kopus Untuk Pecahan Variable Tesis Saya Baru Aja Minggu Lalu Direjek Karena Saran Yang Kurang Impactful Saya Boleh Minta Insight Dari Bu Grisna Bagaimana Menulis Saran Yang Impactful Dan Membuat Pembaca Menarik Begitu Bu Grisna Untuk Poin Pertama Kalau Untuk Jurnal Yang Disinta Itu Memang Saya Rasakan Agak Lama Karena Misalkan Untuk DJI Itu Prosesnya Lama Banget Proses Review Itu Bisa Sampai 6 Bulan Itu Lama Banget Jadi Kalau Misalkan Saya Terbiasa Jurnal Internasional Itu Saya Tunggu Tiga Bulan Tiga Bulan Awal Kalau Misalkan Memang Tiga Bulan Awal Tidak Ada Saya Follow Up Kalau Misalkan Tidak Ada Jawaban Biasanya Memang Saya Withdraw Itu Boleh Sekali Jadi Misalkan Memang Tidak Ada Respon Withdraw Artikelnya Ditarik E-mail Bahwa Apa Ingin Menarik Artikelnya Kalau Misalkan Untuk Sinta Dua Juga Ya Mungkin Kalau Misalkan Butuh Cepat Satu Bulan Tidak Apa Apa Untuk Mempertanyakan Kalau Misalkan Di Luar Saya Tiga Bulan Untuk Yang Sinta Saya Satu Bulan Biasanya Menanyakan Ini Progresnya Sudah Sampai Sejauh Tapi Kalau Misalkan Memang Masih Lama Tidak Apa Ditarik Aja Tapi Menurut saya Satu Sampai Tiga Bulan Masih Wajar Untuk Menunggu Jawaban Sebuah Artikel Tapi Kalau Misalkan Lebih Dari Itu Mungkin Sebaiknya Ditarik Aja Karena Itu Sudah Terlalu Lama Terkecual Kalau Misalkan Diinfokan Bahwa Ini Sudah Masuk Proses Review Berarti Sudah Berjalan Prosesnya Tapi Kalau Misalkan Tidak Ada Informasi Apapun Mungkin Sebaiknya Ditarik Aja Itu Sudah Terlalu Lama Kemudian Yang Kedua Nah Memang Kalau Sekarang Kalau Untuk Membuat Di Bagian Terakhir Saran Nah Kalau Membuat Saran Itu Kita Harus Membuat Implikasi Dan Rekomendasi Implikasi Itu Biasanya Implikasi Kepraktis Sama Implikasi Ke Akademis Nah Kalau Misalkan Implikasi Ke Saya Pernah Dapat Juga Hasil Review Bahwa Implikasinya Saran Yang Dikasih Itu General Banget Jadi Memang Harus Lebih Dicantumkan Misalkan Kemarin Mengenai Review Mengenai Data Cross Section Cross Section Itu Memang Kalau Kita Meneliti Cross Section Sifatnya Adalah Hanya Saat Waktu Tertentu Saja Kemudian Saya Menyarankan Longitudinal Jadi Sarannya Benar-benar Kenapa Harus Langitudinal Itu Dijelaskan Jadi Hasil Penelitiannya Juga Misalkan Program Saya Kemain Terakhir Meliti Tentang Program Kewirausahaan Penjara Itu Saya Hanya Mencantumkan Awalnya Program Kewirausahaan Penjara Ini Bisa Diterapkan Oleh Semua Institusi Penjara Di Indonesia Itu Menurut Mereka Itu Biasa Aja Itu Hanya Wacana Tapi Kita Harus Mencantumkan Program Kewirausahaan Penjara Seperti Apa Yang Harus Dicantumkan Biasa Kalau Dalam Penelitian Itu Ada Item Saya Mencantumkan Di Item Pelatihan Bisnis Plan Pelatihan Soft Skill Pelatihan Apa Jadi Memang Di bagian Implikasi Itu Saya Tekankan Bahwa Yang Kurang Itu Adalah Bagian Bisnis Plan Jadi Harus Membuat Pelatihan Bisnis Plan Jadi Apa Cek Kembali Kalau Misalkan Menggunakan Questionnaire Item Questionnaire Mana Yang Paling Lemah Itu Bisa Dijadikan Saran Jadi Di bagian Akhir Itu Justru Memang Setelah Bagian Discussion Itu Yang Sering Dijadikan Penekanan Oleh Reviewer Khususnya Bagian Implikasi Implikasi Kepraktis Implikasi Kekakademis Itu Harus Jelas Kemudian Rekomendasi Limitasi Sama Future Research Direction Itu 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 Harus Ditekankan Poin-poin Seperti itu Dan Itu Biasanya Disimpan Di bagian Conclusion Gitu ya Jadi Paling Itu Saran Saya Cek Kembali Variablenya Mana Variable Mana Yang paling Lemah Atau Variable Mana Yang paling Bagus Itu Bisa Dijadikan Untuk Saran Kayak Gitu Itu Mungkin Mbak Milen Ya Terima Kasih Bu Grisna Cukup Kali ya Bu Milen Ya Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Pak Rafi Amani Selamat pagi Bu Izin bertanya Saya sempat Melihat publikasi Ibu Bersama Mahasiswa Di Jurnal Image Milik UPI Apa Saja Tipsnya Dan Kira-kira Pada Saat Itu Berapa Lama Proses Publikasinya Karena Saya Saat Ini Sedang Submit Ke Image UPI Dan Sudah Satu Bulan Belum Terdapat Feedback Untuk Tahap Satunya Terima Kasih Bu Ini Memang Waktu Itu Yang Submit Mahasiswa Saya Mahasiswa S1 Submit Ke Jurnal Image Cuma Tidak Ada Konfirmasi Di Awal Tidak Ada Konfirmasi Ini Tahap Apa Terus Tiba-tiba Tiga Bulan Itu Kita Mendapatkan Hasil Review Waktu Itu Jadi Ya Mungkin Tadi Saya Bilang Estimasi Satu Sampai Tiga Bulan Nanti Misalkan Bapak Sudah Lebih Dari Tiga Bulan Mungkin Bisa Menanyakan Editornya Karena Saya Lihat Untuk Image Ini Editornya Lumayan Cukup Responsif Beberapa Kali Mahasiswa Saya Menanyakan Via Email Itu Dibalas Jadi Apa Ya Bisa Mungkin Follow Up Tapi Mungkin Tunggu Aja Dulu Satu Sampai Tiga Bulan Tapi Kalau Misalkan Sudah Tidak Sabar Tidak Apa Tarik Aja Itu Kuncinya Bu Sabar Sabar Milik Penelitian Sabar Milik Nulis Sabar Milik Jurnalnya Sabar Nunggu Prosesnya Ya Itulah Rangkaian Kesabaran Dalam Publikasi Ya Bu Grisna Cukup Sepertinya Pak Rafi Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Dari Cancerino Di Junito Ini Keliatannya Pertanyaannya Sudah Dijelaskan Tadi Di Awal Ya Lumayan Panjang Yang Dimaksud Dengan Jurnal Terindeks Kopus Seperti Apa Ya Bu Ya Ini Saya Sampaikan Mungkin Ada Juga Masih Ada Pertanyaan Mungkin Bisa Jelaskan Dengan Lebih Sederhana Bu Jurnal Terindeks Skopus Itu Jadi Pak Skopus Itu Adalah Salah Satu Database Jurnal Isinya Adalah Kumpulan Jurnal Biasanya Skopus Itu Memberikan Peringkat Untuk Si Jurnal Peringkatnya Itu Dengan Yang Namanya Impact Faktor Side Score Jadi Jurnal Dinyatakan Bagus Itu Ketika Sudah Memiliki Side Score Yang Bagus Dan Tidak Semua Jurnal Bisa Masuk Ke Database Skopus Karena Untuk Masuk Ke Database Skopus Itu Ada Beberapa Kriteria Yang Harus Dipenuhi Jadi Skopus Itu Sebuah Database Jurnal Jadi Database Besar Jurnal Dari Berbagai Publisher Skopus Itu Under Elsevier Jadi Di bawahnya Elsevier Masih Miliknya Elsevier Jadi Skopus Itu Database Biasa Jurnal Cuma Mungkin Bedanya Karena Memang Ada Perhitungan Untuk Setiap Jurnalnya Perhitungan Tadi Impact Faktor Untuk Setiap Jurnalnya Makanya Itu Dijadikan Salah Satu Indikator Si Artikel Si Jurnal Bagus Atau Tidak Itu Aja Pak Mudah 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 Mudahan Dipaham Sudah Jelas Bu Grisna Juga Di awal Menjelaskan Jurnal Artikel Itu Apa Jadi Jangan Salah Menyebutkan Apa Yang Misalnya Anda Baca Satu Tulisan Terus Anda Bilang Saya Sudah Membaca Satu Jurnal Padahal Itu Anda Membaca Artikel Sebenarnya Artikel Itu Terbit Di Jurnal Jurnal Itu Kayak Majalah Kumpulan Dari Artikel Artikel Seperti Anda Nulis Artikel Populer Terbit Di Majalah Tempo Tapi Edisi Mana Itu Jurnalnya Untuk Majalah Majalah Yang Bagus Jurnal Jurnal Yang Bagus Itu Kalau Dia Terindeks Database Yang Namanya Skopus Mudah Mudahan Bisa Dipahami Untuk Semuanya Juga Selanjutnya Dari Ibu Ade Aulia Bu Boleh Tahu Proses Jurnal Proses Journey Sebuah Jurnal Ini Mungkin Sebuah Artikel Terbit Di Jurnal Dari Awal Submit Sampai Dengan Publis Dan Waktu Lama Tunggunya Dan Apa Yang Ibu Sarankan Agar Bisa Membuat Lebih Optimal Dan Efisien Mungkin Saya Ganti Sedikit Pertanyaannya Bu Ini Mahasiswa Kita Sudah Tahun Ketiga Biasanya Mereka Itu Dapat Pembimbing Proses Penelitiannya Nah Ketika Mereka Mulai Itu Dari Sekarang Supaya Optimal Sampai Nanti Akhirnya Bisa Lulus Mudah-mudahan Juga Bisa Terbit Artikel Di Jurat Dekskopus Selama Setahun Kedepan Kira-kira Tahapan Tahapan Apa Langkah Langkah Apa Yang Bisa Disusun Dari Sekarang Gitu Misalkan Penelitiannya Penelitiannya Berarti Asumsinya Sudah Jalan Atau Sudah Ada Proposal Sudah Siap Menyusun Proposal Berarti Apa Ya Mungkin Kalau Misalkan Sudah Ada Proposalnya Sudah Lebih Mudah Tinggal Misalkan Kalau Misalkan Menulis Artikel Itu Kan Bisa Dari Proposal Karena Sekarang Ada Artikel Literatur Review Hanya Sebuah Literatur Review Itu Bisa Dijadikan Artikel Itu Juga Mungkin Bisa Dijadikan Ini Buat Rekan Salah Satu Alternatif Jadi Sekarang Banyak Banget Dan Justru Saya Lihat Hanya Sebuah Literatur Review Itu Sitasinya Lebih Besar Karena Saya Pernah Menulis Juga Artikel Itu Hanya Menghasilkan Sebuah Model Ya Kan Kalau Misalkan Di Babu Kan Kita Membuat Sebuah Kerangka Model Kerangka Pemikiran Itu Bisa Disubmit Untuk Artikel Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Emang Misalkan Memang Saratnya Adalah Dua Saratnya Adalah Satu Untuk Publikasi Alternatif Pertama Adalah Mungkin Bisa Tadi Kerangka Pemikiran Itu Kerangka Model Itu Dijadikan Artikel Kemudian Yang Kedua Adalah Ketika Penelitian Sudah Lengkap Semuanya Itu Hasil Empirical Karena Sekarang Banyak Banget Penelitian Literatur Review Itu Banyak Banget Trend Nya Lagi Ningkat Penelitian Literatur Review Literatur Review Kan Bisa Sistematik Bisa Bibliometrik Yang Paling Gampang Bibliometrik Karena Bibliometrik Kita Nggak Harus Analisis Konten Karena Dari Data Analisa Dari Statistik Nya Aja Autor Kemudian Tahun Itu Bibliometrik Kayaknya Bisa Digunakan Bisa Apologi Sekarang Sudah Ada Foss Viewer Dan Sebagainya Tapi Kalau Misalkan Sistematik Literatur Review Menarik Cuma Sistematik Literatur Review Harus Benar-benar Ngecek Konten Setiap Artikel Jadi Itu Mungkin Bisa Jadi Alternatif Membuat Sebuah Kerangka Konseptual Model Itu Bisa Dijadikan Artikel Juga Nah Mungkin Nanti Selama Satu Tahun Berjalan Sambil Nunggu Proses Empirical Datanya Hasil Analisis Empirical Itu Bisa Jadi Artikel Kedua Jadi Itu Bisa Jadi Alternatif Nanti Mana Aja Yang Sudah Submit Yang Diterima Duluan Itu Mungkin Kalau Misalkan Ingin Alternatif Supaya Lebih optimal Dan efisien Untuk Proses Tesisnya Karena Kalau Misalkan Kita Mau Submit Ke Journal Yang Bagus Memang Harus Sabar Tapi Memang Journal Yang Bagus Menyediakan Layanan Tadi Open Akses Misalkan Mau Dananya Ada Tersedia Bisa Menggunakan Open Akses Karena Mungkin Waktunya Dalam Waktu Satu Bulan Dua Bulan Kita Sudah Bisa Dapat Hasil Review Jadi Proses Review Kita Bisa Cepat Dapat Hasil Keputusannya Kayak Gitu Mungkin Kalau Jurnalnya Bu Grisna Kan Tidak Semua Jurnal Yang Nerima Literature Review Mungkin Ada Jurnal Jurnal Rekomendasi Dari Bu Grisna Yang Nerima Literature Review Dan Prosesnya Reasonable Waktunya Ada Kalau misalkan Jurnal Bu Yang Belakangnya Ada Tulisan Review Itu Biasanya Menerima Manajemen Review Ada Kemudian Jadi Ada Beberapa Artikel Yang Belakang Saya Pernah Menemukan Jadi Artikel Jurnalnya Itu Masih Q3 Q4 Karena Sekarang Saya Juga Cari Jurnal Untuk Yang Itu Jadi Banyak Jurnal Yang Belakangnya Review Itu Biasanya Menerima Artikel Literature Review Oke Kalau Misalnya Jurnal Yang Umum Yang Maksudnya Dia Kadang-kadang Ada Juga Yang Empirical Tapi Dia Juga Satu Dua Artikel Jurnal Tersebut Ternyata Dia Nerima Juga Jurnal Seperti Itu Banyak Banyak Karena Memang Trendnya Bibliometrik SLR Itu Saya Lihat Lagi Naik Banyak Apalagi Bibliometrik Yang Menggunakan Fosifor Menggunakan Fosifor Itu Lagi Lumayan Naik Banget Oke Sip Terima kasih Bu Grisna Ibu Bapak Karena Waktunya Sudah Menunjukkan Hampir Jam Setengah Sebelas Dan Bu Grisna Sudah Memberikan Yang Terbaik Informasi Dan Expertisnya Saya Pikir Cukup Pertemuan Kita Kali Ini Untuk Membahas Tips Publikasi Di Jurnal Teknik Skopus Terima Kasih Bu Grisna Atas Sharing Waktunya Semoga Lancar Semua Urusannya Cepat S3 Dan Cepat Jadi Profesor Karena Bu Grisna Ini Sebenarnya One Step More Untuk Menjadi Profesor Ya Sehat Sehat Terus Bu Grisna Terima Kasih Saya Tutup Mungkin Mau Ada Last Statement Bu Grisna Untuk Menyemangati Mahasiswa MM Baik Jadi Untuk Rekan Semuanya Mahasiswa S2 Menurut saya Ini Kesempatan Yang Sangat Baik Apalagi Anda Berada Di Bawah Institusi Yang Sangat Mendukung Atmosfer Penelitian Sangat Mendukung Jadi Silahkan Manfaatkan Apalagi Misalkan Anda Tadi Siapa Mbak Milen Bilang Punya Ketertarikan Dalam Bidang Menulis Jadi Memang Ini Kesempatannya Untuk Menggali Karena Saya Menemukan Ketertarikan Saya Itu Ketika S2 Ketika Ketika S1 Saya Bingung Saya Belajar Apa S1 Saya Lupa Saya Belajar Apa S1 Jadi Kalau Misalkan Memang Anda Tertarik Menulis Mungkin Ketika S2 Bisa Dimulai Ketika S2 Sekarang Jadi Ini Kesempatannya Anda Berada Di Institusi Yang Luar Biasa Menukung Penelitian Jadi Silahkan Manfaatkan Dengan Baik Itu Aja Terima kasih Bu Grisna Sehat Sehat Terus Saya Tutup Sesi Kita Untuk IU Pagi Ini Terima Kasih Kehadirannya Semoga Bermanfaat Apa Yang Kita Sharing Dan Diskusikan Pagi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Pak Farhan Baik Ibu Terima Kasih Banyak Atas Sharing Infonya Jadi Kita Tahu Cara Menulis Jurnal Dari Awal Sari Istilah-istilah Umum Yang Di Jurnal Sampai Mengetahui Penghalang Umum Yang Biasanya Ada Saat Menulis Jurnal Dan Cara Mengatasinya Lalu Ibu Ini Ada Sertifikat Dari Prodi Untuk Ibu Grisna Lalu Juga Terima kasih Bu Grisna Sama-sama Ibu Untuk Ibu Siska Juga Sebagai Moderator Lalu Selanjutnya Ada Poster Untuk Sesi Kedua Di Hari Ini Yang Ini Maaf Ibu Yang Kedua Ini Ada Dari Kelas MSEB Tentang ESG Journey Of SCG Thailand SCG Itu Semen Perusahaan Semen Nanti Mulai Tanggal Hari Ini Jam 11 Jadi Sekitar Setengah Jam Lagi Bapak Ibu Jadi Untuk Selanjutnya Mohon Jangan Kemana-mana Dulu Untuk Mempersiapkan Untuk Istirahat Lalu Persiapkan Diri Untuk Sesi Keduanya Lalu Untuk Absensi Juga Sudah Disare Di kolom Chat Ya Bapak Ibu Oke Kalau Begitu Saya Tutup Saja Untuk Sesi Oh Ya Kita Ada Sesi Foto Bersama Foto Bersama Dengan Bapak Ibu Yang Ada Di Zoom Tolong Untuk On Cam Kita Sesi Pertama Untuk Saat Yang Pertama Kita Hitung 3 2 1 Untuk Yang Kedua 3 2 1 Untuk Yang Ketiga 3 2 1 Untuk Yang Keempat 3 2 1 Untuk Yang Kelima 3 2 1 Untuk Yang Kenam 3 2 1 Untuk Yang 7 3 2 1 Terakhir Untuk Yang Ked 8 3 2 1 Saya Ingin Reminder Sekali Lagi Untuk Link Absen Ada Di Kolom Chat Bapak Ibu Tolong Jangan Keluar Dari Zoom Dulu Terima Kasih Saya Tutup Sesi Satu Kali Ini Sampai Jumpa Setengah Jam Lagi Di Kelas SEB Sesi Kedua Dari Industrial Expert Week Hari Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih